. Setengah jam berlalu tanpa bahaya apapun. Kelima orang Kinfei yang tidak terus terburu-buru, dan tetap dibawa prasasti batu untuk berkultivasi. Karena beberapa hari ini mereka terus-menerus berpergian, bertarung dengan jiwa-jiwa yang sudah mati dan kerangka-kerangka, dan mereka benar-benar lelah. Dan sekarang, kerangka ungu, dipenggal oleh mereka. Kerangka-kerangka dan jiwa-jiwa yang mati lainnya pun lari ketakutan. Ini adalah kemudahan yang langka. Mereka tidak bangun sampai fajar. Dari pagi hari hingga fajar, juga sebagian besar malam hari. Sisa malam itu sudah cukup bagi mereka. Sekarang, baik itu kekuatan hukum maupun kondisi pikiran, semuanya berada pada puncaknya. Setelah perjalanan lima hari, mereka sampai di sebuah ngarai. Ngarai ini sangat besar, dan jika dilihat dari atas, tampak seperti labirin yang rumit. Namun anehnya. Di ngarai itu, tidak ada satupun jiwa atau kerangka. Ini jelas tidak benar. Karena mereka sudah datang jauh-jauh, mereka bisa melihat kerangka dan jiwa yang mati kapan saja dan di mana saja. Dan di sini, tidak ada. Apa artinya ini? Penjelasan, ada masalah di sini. Serigala bermata putih itu melirik ke arah ngarai dan bertanya dengan curiga, apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Apakah kamu masih takut? Long Chen tertawa. Takut kenapa? Di dunia ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Namun pada kenyataannya, itu seperti delusi. Karena ini adalah medan perang Tianyu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa medan perang Tianyu bahkan lebih mengerikan daripada alam rahasia alam semesta. Dan tempat aneh semacam ini mungkin menyembunyikan krisis besar. Kalau begitu masuklah dan lihat. Bagaimana jika kamu menemukan keberuntungan lainnya? Long Chen tersenyum tipis. Karena orang-orang seperti Pei Tianhong bersedia memadukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, mereka secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam bagi semua orang. Kelima orang itu melangkah ke ngarai satu demi satu. Memasuki ngarai, mereka merasakan suasana yang berbeda. Diam. Terlalu sepi. Bahkan sedikit menakutkan untuk diam. Hati-hati. Qin Fei yang berjalan di garis depan, matanya mengamati bagian depan dengan waspada. Kemanapun mereka pergi, selain suara langkah kaki mereka, tidak ada suara lain. Lihat itu. Tiba-tiba. Serigala bermata putih menunjuk ke tebing di sebelah kiri. Ada sebuah gua bobrok di tebing yang tingginya lebih dari 10 meter dari atas tanah. Di dalam gelap gulita. Berdiri di bawah dan memandangi gua, itu seperti lubang gelap tanpa dasar. Sepertinya aku bisa merasakan jejak fluktuasi nafas. Long Chen berbisik. Pergi. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan melompat ke pintu masuk gua terlebih dahulu, melihat ke dalam. Ruang dalam gua itu seukuran sang. Namun di dalam, ada lorong rahasia yang dapat digambarkan sebagai lorong tanpa dasar. Kuncinya adalah. Baik tanah gua maupun tanah lorong rahasia, semuanya ditutupi dengan lapisan batu batar api, penuh jejak pelapukan. Ada gua yang datar dan kokoh di tempat seperti ini. Orang gila itu terkejut. Jika di kerajaan dewa, atau di alam awan surgawi, tidak mengherankan bila ada gua seperti itu. Kita bahkan dapat mengatakannya. Gua seperti ini cukup umum di kerajaan Tuhan dan alam awan surgawi. Namun berbeda di medan perang Tianyu. Sungguh suatu keajaiban bahwa tempat yang bobrok dan terpencil seperti ini dapat memiliki gua seperti ini. Jelas ada seseorang yang dengan hati-hati membangun gua ini. Kami tidak akan dikecualikan, ada makhluk lain. Mungkinkah seseorang dari dunia besar Suanhuang? Lu Jiajin terkejut. Mustahil. Orang-orang dunia besar Suanhuang berada di medan perang di utara. Karena mereka sudah tiba di Singhai, mustahil untuk menyeberangi Singhai secepat itu. Lagi pula, bahkan Naga Es mengatakan bahwa Singhai bukanlah horor biasa. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Mata Qinfei yang berbinar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jangan lupa, ada kerangka dan jiwa yang mati di sini, seperti kerangka ungu, yang kebijaksanaannya tidak kalah dari kita. Mungkin, gua ini dibangun oleh kerangka atau jiwa yang kuat. Siapapun orangnya, bunuh saja. Orang gila sekarang juga menjadi seniman yang berani. Karena dalam lima hari ini, dia telah menyerap banyak kekuatan jahat. Pada saat ini, kekuatan jahat dalam tubuhnya cukup untuk membuka pedang segala kejahatan sebanyak lima kali. Secara keseluruhan. Kecuali hari pertama di medan perang Tianyu, setiap hari di masa mendatang, dia akan menjadi orang yang paling percaya diri dan berkemampuan di sini. Suara mendesing. Kelima orang itu memasuki lorong gelap itu satu demi satu. Jalan bawah tanah ini tingginya bisa 3 meter dan lebarnya 2 meter, mengalir turun dalam bentuk lingkaran, mencapai pusat bawah tanah ngarai. Sekitar beberapa ratus bunga. Di depan, sebuah pintu batu hitam tiba-tiba muncul. Gerbang batu itu tingginya 10 meter, memancarkan atmosfer tebal dan berat. Mungkinkah itu semacam harta karun? Serigala bermata putih itu terkejut. Sekelompok manusia yang tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Beraninya kamu masuk ke sana? Tiba-tiba, sebuah suara suram terdengar di belakang kelima orang itu. Kelima orang itu tiba-tiba terkejut, lalu mereka menoleh untuk melihat, dan mereka melihat sesosok tubuh berwarna emas berdiri di lorong di belakang mereka. Itu tengkorak emas. Tingginya 7 kaki, dan seluruh tubuhnya terbuat dari tulang seperti emas, dan api jiwa di matanya bersinar dengan 4 warna. Napasnya sangat kuat. Pupil mata orang gila itu mengecil. Tengkorak emas ini memberinya perasaan krisis yang mematikan. Dengan radius ratusan juta mil, tidak ada seorang pun yang berani menerobos masuk ke tempat ini. Ini adalah area terlarang yang besar di Medan Perang Selatan. Dan kalian manusia lebih baik. Berani sekali kau menerobos masuk. Api jiwa di mata tengkorak kuning kemasan itu berdetak kencang, dan aura pembunuh yang mengerikan muncul. Takut padamu. Serigala bermata putih minum dengan dingin. Ada jenisnya. Saya harap kamu bisa sesombong itu. Kerangka emas itu melangkah maju satu langkah, dan tempat itu tiba-tiba berguncang, dan suatu kekuatan mengerikan menyerbu ke arah Kinfei yang dan yang lainnya. Jangan khawatir, saudaramu. Aku akan selalu begitu sombong. Serigala bermata putih itu menyeringai, dan kekuatan ilahi pun muncul seperti air pasang, menerjang ke arah keganasan kerangka emas itu. Dengan suara ledakan keras, kedua aura itu bertabrakan dengan hebat. Lorong gelap itu runtuh dalam sekejap. Dari luar, seluruh ngarai runtuh saat ini, dan debu serta asap mengepul menutupi langit. Suara mendesing. Lima orang Kinfei yang dan kerangka emas bergegas keluar dari debu satu demi satu. Wajah Serigala bermata putih saat ini sedikit pucat, dan gumpalan darah mengalir dari mulutnya. Jelas sekali. Tabrakan dua tata kerama yang saling memaksakan, tak mendapat keuntungan apapun. Di sisi lain, tengkorak emas sangat santai dan santai. Tidak ada tekanan sama sekali. Dasar bajingan. Serigala bermata putih menyeka darah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi marah, meraung keluar dari kebenaran mendalam tertinggi, dengan gila membunuh kerangka emas itu. Ada makna mendalam yang luar biasa di distrik ini, bagaimana kau bisa tahan denganku? Tengkorak emas itu mendengus dingin. Itu hanya sebuah pukulan, dan sekarang, di bawah sorotan mata Kinfei yang dan yang lainnya, dia dengan mudah mengalahkan kebenaran mendalam tertinggi. Sikap santai itu tampak mudah dilakukan. Saudara Serigala, kamu bukan lawannya. Kekuatannya lebih kuat dari kerangka ungu. Mata orang gila itu tenggelam, dan kekuatan jahat dalam tubuhnya hendak bergerak. Melihat. Kinfei yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan orang gila itu dan berkata, biarkan aku datang dan bertanding dengannya terlebih dahulu. Tidak perlu. Ayo bersama. Tengkorak emas itu mencibir. Jangan terlalu sombong. Kinfei mengangkat alisnya. Meskipun mentalnya seperti itu, melihat kerangka emas yang kurang ajar itu, dia tidak dapat menahan rasa marahnya. Desir. Tiga ribu inkarnasi muncul. Ledakan. Satu demi satu, makna tertinggi dan mendalam keluar dari langit. Ternyata ada caranya. Tiga ribu makna mendalam yang agung, sungguh menakjubkan. Tengkorak emas itu menganggup tanda penghargaan, kuno. Kinfei yang melambaikan tangannya, tiga ribu makna tertinggi, segera membawa kekuatan yang menghancurkan dunia, membunuh kerangka emas itu. Tapi itu saja. Tengkorak emas itu mencibir. Mengambil satu langkah, ia menghilang di depan Kinfei yang dan yang lainnya dalam sekejap. Sangat cepat. Kelima orang itu tiba-tiba berubah warna. Sosok kerangka emas tidak dapat ditangkap sama sekali. Bahkan tidak ada bayangan sama sekali. Momen berikutnya. Kerangka emas muncul di hadapan misteri tertinggi, mengangkat lengannya, dan mengarahkan jari telunjuknya ke misteri tertinggi. Apa? Cukup gunakan satu jari. Dia juga sangat membenci kita. Serigala bermata putih berkata dengan marah. Namun, pada saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan muncul. Tengkorak emas menghancurkan makna tertinggi itu hanya dengan satu jari. Kekuatannya jauh melampaui ekspektasi kami. Melihat pemandangan ini, wajah Long Chen tiba-tiba tenggelam. Desir. Momen berikutnya. Kerangka emas itu menghilang lagi, dengan mudah menghindari pemboman beberapa kebenaran mendalam tertinggi, dan muncul kembali di hadapan kebenaran mendalam tertinggi lainnya. Itu juga sebuah jari, dan itu secara langsung menghancurkan makna yang tertinggi. Ini berjalan terlalu cepat. Makna-makna yang agung ini ada di depannya, yaitu kecepatan kura-kura. Lu Jiajin terkejut. Sebenarnya, baik kerangka ungu atau kerangka emas, kekuatan tempurnya tidak begitu kuat. Namun kecepatannya terlalu mengerikan. Kecepatan mereka tidak hanya sedikit lebih cepat dari Qin Fei Yang dan lainnya, tetapi lebih dari itu. Dapat dikatakan seperti ini. Kecepatan Qin Fei Yang dan yang lainnya dan kerangka emas adalah celah antara langit dan tanah. Pendeknya. Tiga ribu kebenaran mendalam yang agung ini bukan tidak mungkin untuk dikalahkan. Tapi itu cuma penampakannya saja. Sebenarnya itu karena kecepatan tengkorak emas. Kecepatannya terlalu keterlaluan, dan makna tertinggi tidak dapat mendekati tubuhnya sama sekali. Artinya, kerangka emas dapat dengan mudah menghindari kebenaran mendalam tertinggi dengan kecepatan represifnya, dan kemudian mengalahkan tiga ribu kebenaran mendalam tertinggi satu per satu. Ini seperti gerak lambat. Kalau di mata satu orang, semua orang lain bergerak lambat, maka lawan yang memiliki ribuan pasukan pun bisa mengalahkan semuanya. Seperti yang diprediksi. Namun di antara angka-angka, kerangka emas mengandalkan kecepatan penekanan absolut, dan mengalahkan tiga ribu makna mendalam tertinggi satu demi satu. Untuk menghadapi kerangka seperti itu, kecepatannya harus dibatasi. Selama hal itu tidak dapat dihindari, sebenarnya tidak sulit untuk membunuhnya. Jalan Lu Ji Ajin. Tetapi kekuatannya begitu kuat, bagaimana kita bisa membatasi kecepatannya? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Saya akan mencoba. Dengan lambayan tangan Longchen, alam para dewa terbuka dan langsung menyatu dengan dunia ini. Langsung. Suatu kekuatan penindas yang mengerikan menyeruak dari segala arah dan menyerbu menuju kerangka emas itu. Semut-semut belaka, yang juga secara delusi membatasi kecepatan Kaisar, benar-benar berada di luar kekuatan mereka sendiri. Tengkorak emas itu tersenyum meremehkan. Saat tubuhnya bergetar, suatu kekuatan tak terlihat meraung seperti letusan gunung berapi. 4912. Ledakan. Disertai ledakan keras. Kerajaan dewa runtuh di tempat. Longchen menyemburkan darah dari mulutnya, wajahnya pun menjadi pucat. Apa? Si gila, Lu Jiajin, si serigala bermata putih, menatapnya dengan heran. Kekuatan alam dewa sudah diketahui luas. Tak disangka sekarang di hadapan kerangka ini, ia begitu rentan. Kami masih meremehkannya. Tidak hanya cepat, tapi juga sangat kuat. Jangan bicara tentang kami, bahkan Xiao Keh tidak berada pada level yang sama dengannya. Longchen berkata dengan suara yang dalam. Jika Anda membandingkan Mo Xiao Keh dengan kerangka ini, itulah perbedaan antara seorang anak dan orang dewasa. Apakah kamu sudah memutuskan? Kerangka emas itu tersenyum dingin, dan ada nada tajam dalam kata-katanya. Hati Kinfei yang hancur dan menatap keempat orang gila itu. Mereka berempat mengerti. Empat hukum terkuat dari misteri tertinggi dibuka. Mengikuti. Tiga ribu inkarnasi akan membuka lingkaran waktu dan mata Tuhan, menyalin makna tertinggi dari keempatnya. Namun dalam sekejap. Lima belas ribu kebenaran mendalam tertinggi lahir dari langit, membawa kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, bagaikan air bah, menenggelamkan langit dan membunuh dengan liar. Ini sungguh menakjubkan. Tetapi dengan kecepatan yang luar biasa, bagaimana kau bisa menahanku? Kerangka emas itu tersenyum muram, dan langsung muncul di belakang tiga ribu avatar. Dengan lambayan tangannya, suatu kekuatan tak terlihat menyapu segala arah, menenggelamkan tiga ribu inkarnasi. Namun itu hanyalah usaha sesaat. Tiga ribu inkarnasi dimusnahkan di tempat. Dengan musnahnya tiga ribu inkarnasi, lima belas ribu makna tertinggi juga runtuh, menghilang antara langit dan bumi. Itu benar. Itu pintar. Itu tidak menyentuh lima belas ribu kebenaran mendalam tertinggi sama sekali. Selama tiga ribu inkarnasi itu terpecahkan, tidak peduli berapa banyak misteri tertinggi yang ada, semuanya akan sia-sia. Dasar bajingan. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menahan kecepatanmu. Serigala bermata putih dan si gila meraung dan membunuh kerangka emas itu secara bersamaan. Longchen, Lu Jiajin, dan Qinfei yang saling berpandangan dan segera mengepung dan membunuh. Semuanya semut, semuanya semut. Tengkorak emas itu tertawa bangga. Kata-katanya penuh penghinaan. Mengikuti. Kekuatan mengerikan itu terpusat padanya dan menggelinding ke segala arah. Kelima orang Qinfei yang terangkat di tempat, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Tubuhnya penuh bekas luka. Pada saat itu, kelimanya terluka parah. Sekarang tahukah kamu di mana kamu membobol tempat itu? Ini adalah tempat terlarang yang tidak boleh kamu injaki. Kerangka emas itu dipenuhi dengan permusuhan yang mencengangkan. Mengikuti. Kemudian dia melangkah maju dan membunuh Qinfei yang... Tunggu. Qinfei yang berbicara. Tepat sebelum saat itu, dia teringat sesuatu dalam pikirannya. Tetapi. Tengkorak emas itu menutup telinga. Qinfei yang berkata, Jika kau membunuh kami, kau akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Mendengar. Kerangka emas itu tertegun sejenak, akhirnya berhenti, dan berkata dengan curiga, Apa yang ingin kamu katakan? Mungkin aku bisa membantumu menyingkirkan jiwa orang yang sudah meninggal. Qinfei yang berkata tergesa-gesa. Apa? Api jiwa di rongga mata kerangka emas itu tiba-tiba melonjak. Keempat longchen mendengar kata-kata itu dan saling memandang. Iya. Bukankah Qinfei yang sedang memegang pil penghancur penghalang mayat hidup? Baik itu Huolian maupun Xiao Ke, baik itu mayat hidup Tianzong Sen Zhang maupun kerangka Xinchen Hai, pil pemecah penghalang mayat hidup itu ampuh. Dalam hal ini, itu pasti berguna bagi jiwa-jiwa dan kerangka-kerangka yang mati di medan perang Tianyu. Qinfei yang menghembuskan nafas panjang, mengeluarkan pil pemecah penghalang mayat hidup dari cincin Qian Kun, dan berkata, pil ini seharusnya mampu menghancurkan jiwamu yang telah mati. Iya. Tengkorak emas itu agak mencurigakan. Kebaikan. Qinfei yang mengangguk. Mendengar. Dengan lambayan tengkorak emas, pil pemecah penghalang mayat hidup segera terbang di depannya. Jika tidak ada gunanya, kaisar ini akan memberitahumu dan menipu nasib kaisar ini. Sambil berkata dengan tegas, ia menghancurkan pil pemecah penghalang mayat hidup dengan satu telapak tangan, dan pil pemecah penghalang mayat hidup segera berubah menjadi kekuatan yang tertinggi, menenggelamkan kerangka emas itu. Kemudian. Kekuatan matahari ini mengalir menuju tulang-tulang kerangka emas. Mengaum. Segera. Kerangka emas itu meraum kesakitan. Beranikah kau mengandalkan kaisar ini? Hal ini membuatnya marah. Tenang. Selama mayat hidup meminum pil penghancur penghalang mayat hidup, maka keadaannya akan seperti ini. Selama kamu mampu bertahan, mungkin kamu bisa berhasil menyingkirkan jasad jiwa yang telah mati. Qinfei yang menghibur. Kerangka emas itu menatap Qinfei yang dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, kalau begitu, kaisar akan mempercayaimu lagi untuk saat ini. Sakitnya makin kuat. Tetapi, nafas jiwa yang mati pada kerangka emas itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Dan, bencana belum datang. Apa yang terjadi? Qinfei yang saling berpandangan dengan cemas. Mungkinkah pil penghancur penghalang mayat hidup tidak berguna bagi jiwa-jiwa yang telah mati di medan perang Tianyu? Tetapi, fungsi dari pil pemecah rintangan mayat hidup adalah untuk membantu mayat hidup, jiwa orang yang telah meninggal, mematahkan belenggu, dan terlahir kembali. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan medan perang ini? Long Chen melirik dunia dengan curiga. Qinfei yang dan keempatnya mendengar tentang hal itu, dan mereka juga melihat ke dunia sekitarnya dan bertanya, Maksudmu, medan perang ini mungkin memiliki beberapa aturan dan batasan pada mayat hidup ini? Kebaikan. Long Chen mengangguk. Jika memang begitu, mungkin mirip dengan binatang buah Singchenhai. Binatang buah Singchenhai tidak dapat memahami makna mendalam dari hukum, hanya karena batasan aturan, itu juga bisa disebut kutukan Singchenhai. Dengan cara ini, dengan duir Tian Dan, batasan ini dapat dipatahkan. Saat Qinfei yang mengatakan ini, dia mengeluarkan duir Tian Dan lainnya, melemparkannya ke kerangka emas, dan berteriak, Coba yang ini lagi. Apakah ini berguna? Kerangka emas itu meraung. Coba saja. Saat ini, Qinfei yang juga tidak percaya diri. Hanya kuda mati yang dapat digunakan sebagai dokter kuda hidup. Bagus. Kerangka emas itu menahan amarah di dalam hatinya, melambaikan tangannya, dan duir Tian Dan juga terbang di depannya, lalu berubah menjadi energi besar, mengalir ke tubuh kerangka emas itu. Rasa simpati yang lebih kuat memenuhi kursi itu. Dan, sakitnya menusuk-nusuk. Apakah kamu selingkuh dari kaisar? Kerangka emas itu murka dan dengan gila membunuh Qinfei yang... Tenang. Situasi Anda saat ini berada di luar ekspektasi kami. Itu sebenarnya tidak berhasil, kita juga bisa memikirkan cara secara perlahan, tanpa membuat masalah besar. Qinfei yang cepat melambaikan tangannya. Kaisar ini tidak akan percaya lagi dengan omong kosongmu. Pergi ke neraka kalian. Kerangka emas itu tersenyum muram. Hai. Tampaknya pada akhirnya, niat membunuh ini masih perlu digunakan. Serigala bermata putih itu mendesah. Sekarang, saya khawatir bahkan pedang orang gila dari segala kejahatan tidak dapat menghentikan kerangka emas ini. Karena untuk berhadapan dengan kerangka umu itu, orang gila itu menggunakan kekuatan jahat yang dapat membuka pedang segala kejahatan sebanyak empat kali pada saat itu, dan juga mendapat restu dari Tuhan. Dan kekuatan kerangka emas ini jauh lebih kuat daripada kerangka umu, jadi kekuatan jahat dalam tubuh orang gila itu pasti tidak cukup. Satu-satunya cara untuk memecahkan kerangka emas ini adalah pembunuh terakhir di tangan mereka. Pikiran membunuh naga es. Tetapi, tepat saat serigala bermata putih hendak mengeluarkan niat membunuhnya. Ledakan. Tubuh kerangka emas itu bergetar hebat, dan napas jiwa yang mati tiba-tiba naik ke langit. Mengikuti. Di atas langit, ada kilat dan guntur. Potongan-potongan awan perampokan yang mengerikan menutupi langit. Di antara awan-awan, kekuatan guntur meraung dan menari-nari bagaikan ular piton raksasa. Ini. Kesengsaraan surgawi. Kinfei yang dan yang lainnya terkejut. Tapi pada saat yang sama, tengkorak emas itu langsung diselimuti keputus asaan. Karena kekuatan surga ini, itu terlalu menakutkan. Bahkan itu terasa seperti krisis yang mematikan. Seolah-olah, pada saat ini, ada dewa kematian berdiri di atas kepalanya, siap untuk mengambil nyawanya. Bajingan. Kamu terlalu banyak menipu orang. Ia meraung lagi dan lagi. Saya pikir ini adalah permainan pembunuhan yang diatur oleh Kinfei yang dan yang lainnya. Jangan impulsif. Tenang. Semua mayat hidup, jiwa yang mati, dan untuk menyingkirkan jiwa yang mati, kita perlu mengatasi malapetaka. Jadi itu hal yang baik untukmu. Asalkan kamu berhasil mengatasi malapetaka itu, kamu pasti bisa mendapatkan kembali hidupmu dan menjadi manusia lagi. Tolong percaya pada kami. Kinfei yang segera menjelaskan dan menghibur mereka. Kalau tak dijelaskan dengan jelas, kerangka ini 100% akan bertarung dengan mereka, dan tak ada gunanya menghabiskan niat membunuh seekor naga es. Karena sekarang, mereka bahkan belum bertemu orang-orang dari dunia besar Suanhuang. Dan niat membunuh Binglong awalnya digunakan untuk berurusan dengan orang-orang di dunia besar Suanhuang. Benarkah itu? Kerangka emas itu berhenti dan bertanya dengan curiga. Tolong percaya pada kami. Kinfei yang tersenyum sedikit. Bagus. Maka Kaisar akan mempercayai mu lagi. Kerangka emas itu menatap awan malapetaka di langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, malapetaka yang begitu mengerikan, saya khawatir akan sulit bagi Kaisar ini untuk melewatinya. Bukankah itu lebih baik? Mudah sekali terbunuh secara langsung oleh perampokan. Serigala bermata putih itu bergumam dalam hati. Bencana ini, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Bagaimanapun, kekuatan kami tidak sebaik kekuatanmu. Kalian tidak bisa melawan bencana ini, apalagi kami. Kata Kinfei yang. Apakah Anda pernah mencobanya sebelumnya? Tanya tengkorak emas. Memiliki. Sekarang ada dua orang di sekitarku, yang dulunya adalah mayat hidup. Namun, basis kultivasi mereka relatif lemah, jadi kekuatan bencana itu jauh lebih kecil dari milikmu. Kinfei yang berkata jujur. Hem. Kerangka emas itu mendengus dingin, menatap Kinfei yang dan berkata, jika Kaisar ini mati karena malapetaka, maka Kaisar ini pasti akan menarikmu kembali. Ledakan. Saat suara itu jatuh, kekuatan penindas yang mengerikan menyerbu ke arah Kinfei yang dan kelimanya seperti air pasang. Apa yang ingin kamu lakukan? Serigala bermata putih berkata dengan marah. Tetaplah di sini dan temani Kaisar ini melewati malapetaka. Tengkorak emas itu menyeringai. Benar-benar lelucon. Apakah kamu akan mati bersamamu? Serigala bermata putih langsung kesal dan berbalik menatap Kinfei yang. Kinfei yang mengaktifkan kehendak ganda surga, pada saat itu juga, dia langsung menggulung keempatnya, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kehendak dao surga Wiganda. Kerangka emas itu tertegun sejenak, dan berkata dengan nada menghina, saya ingin melarikan diri. Apakah mungkin? Desir. Hanya dalam satu langkah, kerangka emas itu menyusul kelima orang itu, dan tekanan mengerikan langsung menyelimuti kelima orang itu. Dasar Bajingan. Kami tidak memamerkan kekuatan kami, apakah menurutmu kami Bajingan? Serigala bermata putih itu sangat marah. Ledakan. Momen berikutnya. Niat membunuh naga es muncul. 4913. Dengan munculnya niat membunuh dari naga es, kerangka emas itu tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut. Krisis fatal melanda. Apa ini? Saya belum pernah merasakan krisis seperti ini sebelumnya, seperti dewa yang tak terkalahkan. Apakah kau benar-benar berpikir kami tidak bisa membunuhmu? Salah. Kami hanya tidak ingin menyanyiakan kartu truf ini. Membunuhmu sebenarnya semudah meremas semut. Senyum lebar dengan mata putih. Tepat saat dia hendak bergerak, kerangka emas itu buru-buru mundur, ketakutan luar biasa. Serigala bermata putih ingin memburu. Namun dia dihentikan oleh Kinfei yang sambil menunjuk ke arah bencana di langit. Dengan suara keras, perampokan surgawi terjadi, memancarkan kekuatan surgawi penghancur dunia. Kekosongan, bumi, semuanya mulai runtuh dan musnah pada saat ini. Melihat. Pupil mata serigala bermata putih itu mengecil, dan dia segera menyingkirkan niat membunuh Binglong, mengikuti Kinfei yang dan yang lainnya, dan menyerbu pergi tanpa menoleh ke belakang. Bunuh saja? Kenapa harus membuang-buang pikiran membunuh? Tunggu, secara alami ia akan mati karena bencana itu. Sigila Jie tertawa. Serigala bermata putih pun ikut tertawa jahat. Tetapi. Pil penghancur penghalang mayat hidup ini benar-benar ajaib. Tak peduli mayat hidup jenis apa, Pil ini manjur. Lu Jiajin tertawa. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa ada terlalu banyak mayat-mayat hidup di dunia ini? Kata orang gila. Kemanapun Anda pergi, Anda dapat bertemu orang mati. Orang-orang ini nampaknya ada di mana-mana. Klik. Disertai serangkaian suara keras, Malapetaka pun meraung. Kerangka emas ingin menghindar. Karena sungguh tidak mempunyai keyakinan untuk menahan Malapetaka ini. Tetapi. Nafas Malapetaka itu menguncinya dengan kuat. Tidak peduli bagaimanapun ia melarikan diri, ia tidak dapat melarikan diri. Ledakan. Akhirnya. Perampokan pun menimpanya. Kekuatan guntur yang mengerikan, bagaikan air pasang, menenggelamkannya. Apa? Terdengar jeritan kesakitan. Kekuatan guntur bagaikan sepotong bilah pisau tajam, yang dengan ganasnya memotong tubuhnya. Tulang-tulang di seluruh tubuh terus-menerus retak. Sekalipun hanya kerangka, ia masih dapat merasakan sakitnya robekan tubuh. Setelah menghitung. Kerangka emas itu bertahan terhadap bencana pertama. Tetapi kesengsaraan surgawi kedua pun terjadi dan tidak ada kesempatan baginya untuk bernapas sama sekali. Klik. Saat kesengsaraan surgawi kedua tiba, tengkorak kerangka emas segera retak dan rasa krisis menjadi lebih kuat. Kalian bantu aku. Selama kalian bisa membantuku selamat dari Malapetaka ini, kalian akan menjadi temanku di medan perang Tianyu di masa depan. Kerangka emas yang sangat ketakutan itu buru-buru menatapkin Feiyang dan yang lainnya yang berdiri di kejauhan, dan meraung cemas. Sekarang kamu tahu untuk meminta bantuan kami. Bukankah kau ingin membunuh kami sebelumnya? Serigala bermata putih itu mencibir. Saya sungguh minta maaf. Sebelumnya saya terlalu impulsif. Saya minta maaf padamu. Maafkan aku atas sikap impulsifku. Tengkorak emas itu dalam keadaan marah. Karena kesengsaraan surgawi yang ketiga juga datang. Dan mematikan, yang satu lebih kuat dari yang lain. Saat kesengsaraan surgawi kelima tiba, kerangka emas itu lebih dari sekadar tengkorak, dan seluruh tubuhnya retak, tampak seperti jaring laba-laba, mengejutkan. Tetapi, tidak peduli bagaimana kerangka emas itu memohon dan memohon, Kin Feiyang dan yang lainnya tetap acuh-ta'acuh. Tolong bantu aku. Asalkan kau berhasil membantuku mengatasi musibah ini, aku akan membagi harta karun di rumah. Harta karun itu menjadi dua bagian denganmu. Tengkorak emas itu meraung. Gudang harta karun. Kin Feiyang saling memandang. Orang ini, dan harta karunnya. Sekarang. Mungkinkah sebelumnya, kita melihat pintu batu itu di bawah tanah. Serigala bermata putih itu terkejut. Mungkin. Mata orang gila itu berbinar. Kekuatan kerangka emas itu begitu kuat, dan seharusnya ia menjadi penguasa medan perang Tianyu, jadi pasti ada banyak harta di rumah harta karunnya. Mungkin bahkan. Ada banyak makna esoteris. Pergi. Kita tinggalkan saja dan langsung ke tempat harta karunnya. Serigala bermata putih itu tertawa jahat dan melirik ke tanah di depannya. Kin Feiyang saling memandang dan mulai mencari lokasi rumah harta karun. Karena ngarainya telah runtuh. Gerbang batu yang kulihat sebelumnya telah terkubur dalam di dalam tanah. Tapi segera. Sudut mulut mereka berkedut hebat. Dilihat dari lokasinya, gerbang batu seharusnya berada tepat di bawah tengkorak emas. Artinya. Semen berada tepat di tengah bencana. Bagaimana kelanjutannya? Tidak ada jalan untuk pergi. Kita hanya bisa menunggu kerangka emas untuk mengakhiri malapetaka itu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Pintu menuju rumah harta karun, hanya aku yang bisa membukanya. Tanpa aku, bahkan di hadapanmu, kau tidak akan bisa masuk. Tengkorak emas itu mencibir. Hanya kamu yang bisa membukanya. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak, dengan ekspresi tidak percaya. Itu benar. Rumah harta karun itu telah dirawat secara khusus agar tidak bisa dihancurkan. Jika aku benar-benar mati karena malapetaka itu, gerbang batu rumah harta karun itu tidak akan pernah dibuka. Arti sebenarnya dari makna mendalam di dalam juga akan tersegel di dalam selamanya. Jalan tengkorak emas. Arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Orang gila dan serigala bermata putih saling memandang dan bertanya, berapa banyak? Saya tidak mengatakannya, tapi setidaknya puluhan ribu. Tengkorak emas itu mengucapkan suatu angka yang mengejutkan kelima orang itu. Berapa ribu? Tidak main-main. Makna yang bermartabat dan mendalam telah menjadi begitu tidak berharga. Di medan perang Tianyu, semuanya kurang, kecuali makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Terutama seorang penguasa seperti kaisar ini, yang telah berkuasa selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan, memiliki banyak makna mendalam di tangannya. Perkataan kaisar itu penting. Asalkan kamu mau membantuku, aku akan memberimu setengahnya. Transaksi ini seharusnya menjadi kesepakatan yang menguntungkan bagi kalian. Tengkorak emas itu berkata dengan sungguh-sungguh. Hingga kini telah selamat dari 15 kali bencana. Tetapi tubuhnya sudah terfragmentasi, dan hampir mencapai batasnya. Mendengar. Kelima Kinfei yang saling berpandangan dan terdiam. Kerangka emas itu meraung cemas, semuanya untukmu, ini kantor pusat. Hampir sampai. Namun, kami harus mendapatkan isi rumah harta karun itu terlebih dahulu, baru kemudian kami akan membantumu bertahan hidup dari malapetaka itu. Lagipula, tidak ada yang bisa dipercaya dari orang yang sudah mati sepertimu. Long Chen tertawa. Mustahil. Bagaimana jika kaisar memberimu rumah harta karun, dan kemudian kau mengingkari janjimu dan tidak membantuku melewati malapetaka ini? Kaisar ini, aku juga tidak bisa mempercayaimu. Tengkorak emas itu menggeram. Itu tidak penting. Pokoknya, kamulah, bukan kami, yang akan menyelamatkan perampokan itu. Kami tidak terburu-buru sama sekali. Orang gila itu mengangkat bahu. Anda. Sungguh tak tahu malu. Tengkorak emas itu sangat marah. Jangan dengarkan omong kosong itu. Ada niat membunuh yang begitu kuat, dan ada gerbang batu yang tidak bisa kita hancurkan. Kalau sudah dibunuh perampok, pelan-pelan kita cari. Lu Jiajin melambaikan tangannya. Masuk akal. Serigala bermata putih itu tertawa. Kalau bukan karena musibah itu, kalau bukan karena beberapa orang Kinfei yang memiliki niat membunuh seperti naga es, kerangka emas itu pasti akan menyerbu dan membunuh mereka. Bagus. Aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu, tetapi kamu harus menepati janjimu. Akhirnya, tengkorak emas itu dengan enggan berkompromi. Ia sedang menghadapi musibah, dan ia sungguh tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara mengenai kondisi tersebut. Ambil saja risikonya. Lihat apakah orang-orang ini menepati janjinya. Bukankah lebih baik jika mengatakan ini lebih awal? Serigala bermata putih itu tersenyum puas dan berkata, pergilah ke tempat lain dulu untuk menghindari Malapetaka, baru beri kami tempat, supaya kami bisa pergi mencari simen itu. Bagus. Kerangka emas itu mengangguk, berbalik dan terbang menuju pegunungan dan sungai di kejauhan. Kesengsaraan surgawi juga mengikutinya dan berpindah ke pegunungan dan sungai yang jauh. Melihat perampokan itu berlalu, Serigala bermata putih segera bergegas mendekat dan masuk ke dalam tanah untuk mencarinya. Namun, setelah beberapa saat, disertai suara ledakan keras, sebuah lubang besar muncul di tanah. Di dasar lubang, Serigala bermata putih berdiri di depan pintu batu, matanya penuh kegembiraan. Coba lihat apakah kamu bisa membukanya. Kata orang gila. Serigala bermata putih itu menganggup dan meninju simen dengan sekuat tenaga. Gerbang batu itu berguncang dan debu beterbangan, tetapi tidak rusak ataupun terbuka. Sangat sulit. Orang gila itu tercengang. Apakah benar hanya tengkorak emas yang bisa dibuka? Tidak akan ada kesempatan atau hal seperti itu. Luji Ajin mendarat di depan White Eye Wolf dan melirik simen. Segera. Matanya berbinar, dan ada sebuah lubang kecil di sisi kiri gerbang batu itu. Lubang itu sebesar jari kelingking. Sepertinya ini adalah agensinya. Luji Ajin selalu memasukkan jari kelingkingnya ke lubang kecil. Tetapi simen, tidak ada gerakan. Serigala bermata putih juga berlari dan mencobanya, tetapi tidak ada gerakan. Ada apa? Keduanya saling memandang. Orang gila itu menatap kerangka emas di kejauhan dan berteriak, bagaimana cara membuka gerbang batu itu. Apakah kamu yakin akan menepati janjimu? Tengkorak emas itu ragu-ragu. Manusia-manusia ini, sebagaimana Anda lihat sekilas, bukanlah orang baik. Jangan khawatir, kami akan melakukannya. Orang gila itu tertawa. Melihat senyum di wajah orang gila itu, kerangka emas itu merasa tidak dapat diandalkan dari sudut pandang manapun. Klik. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi ke-20 datang. Krisis sudah di depan mata, dan tidak ada lagi yang boleh terus-menerus dicurigai. Langsung. Jiwa api di mata kiri meledak, berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat menyapu ke dalam gua, dan tenggelam ke dalam lubang kecil di gerbang batu. Dentang. Langsung. Semen pindah. Di tengahnya, sebuah celah terbuka, lalu terbuka perlahan. Sebuah ruangan batu perlahan-lahan muncul di bawah pandangan White Eye Wolf dan Lu Ji Ajin. Melihat. Qin Fei Yang, Long Chen, dan orang gila itu saling berpandangan, lalu dengan cepat mendarat di depan gerbang batu, melihat ke dalam. Di ruangan batu, sangat terang. Satu demi satu, makna sebenarnya dari makna yang mendalam, mengambang di ruang batu, berkelap-kelip dengan sinar cahaya warna-warni. Begitu banyak. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Ruang batu itu sangat besar. Satu demi satu, makna sejati dari makna yang mendalam disegel dengan nafas dan mengapung dalam kehampaan. Ada hukum-hukum biasa yang memiliki kebenaran mendalam, dan ada pula kebenaran mendalam dari hukum-hukum yang paling kuat. Selain makna-makna mendalam tersebut, mereka bahkan melihat puluhan kristal asal-usul. Apa? Tiba-tiba, Qin Fei Yang melihat ke sudut ruangan batu dan menemukan banyak sekali tiang. Semua jenis warna tersedia. Ini sepertinya kristal energi. Orang gila itu terkejut dan melangkah maju untuk mengambil tombak hitam. Energi gelap yang besar segera mengalir deras ke lengannya seperti air pasang, menuju lautan kekuatan. Itu sebenarnya kristal energi. Beberapa orang terkejut. Kristal energi ini, bagi mereka sekarang, bagaikan hujan dari surga. Apa masalah terbesar yang mereka hadapi saat ini? Bukan kerangka, atau jiwa yang mati, tetapi konsumsi kekuatan hukum. Jika kekuatan hukum sudah habis, akan butuh waktu lama untuk memulihkannya. 4914. Dengan kristal energi, situasinya berbeda. Selama satu kristal energi disempurnakan, sepertiga kekuatan hukum dapat dipulihkan. Ketiga kristal energi dapat dipulihkan. Selain kristal energi, kristal sumber, dan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, ada juga beberapa senjata ilahi yang mendominasi. Tetapi, para prajurit utama ini telah disegel. Dan levelnya tidak tinggi. Sebagian besar adalah junior dan menengah. Itu benar-benar suatu harta karun. Lu Jiajin tertawa. Ini semua menakjubkan, sayang. Apapun yang ditempatkan di kerajaan Tuhan, atau di alam awan surgawi, dapat memicu badai berdarah. Itu tidak benar. Tiba-tiba, serigala bermata putih itu mengerutkan kening dan melirik arti sebenarnya dari makna yang mendalam itu. Ada apa? Kempatnya menatapnya dengan curiga. Saya sudah memeriksanya dengan teliti. Di sini, ada total 240 makna yang mendalam. Di antara semuanya, hanya ada 50 makna sebenarnya dari hukum yang paling kuat. Tetapi kerangka itu tadi mengatakan bahwa ada puluhan ribu orang di sini. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. 240. Orang gila itu tertegun sejenak, lalu segera melihat sekelilingnya, dan bertanya dengan curiga, apakah ada pintu rahasia lain yang tersembunyi. Serigala bermata putih itu langsung melepaskan pikiran spiritualnya, menutupi seluruh harta karun itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menemukan pintu rahasia apapun. Bajingan ini berbohong kepada kita. 240, dia benar-benar mengatakan ada puluhan ribu. Terlalu bagus untuk diledakkan. Sekitar sana. Pikirkan berapa banyak usaha yang kita habiskan di alam rahasia alam semesta untuk mendapatkan lusinan makna mendalam itu. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Ya. Sekarang setelah kita berhasil memperoleh 240 makna mendalam sekaligus, kita seharusnya merasa puas. Long Chen mengangguk. Lagi pula, dia berbohong kepada kita. Serigala bermata putih itu mendengus dingin, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, cepat dan kirimkan ke alam Xuan Wu, biarkan Huo Lian dan yang lainnya menghitungnya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan harta karun di seluruh tanah langsung menghilang. Datang dan bantu. Aku tidak tahan lagi. Deru tengkorak emas terdengar di luar. Kelima Qin Fei Yang saling berpandangan, lalu berbalik dan berjalan keluar dari rumah harta karun, satu demi satu keluar dari gua, dan berdiri tinggi di langit. Apa nama hantu itu? Bagaimana dengan puluhan ribu makna mendalam yang telah disepakati? Kau pikir kami ini anak-anak? Dasar bodoh. Serigala bermata putih berkata dengan marah. Ini. Kerangka emas itu tersenyum malu dan berkata, bahkan jika itu adalah jiwa yang sudah mati, ada orang yang suka menyombongkan diri, tetapi bukan itu intinya. Intinya, memang ada banyak harta di rumah harta karun kaisar ini, dan itu seharusnya sudah cukup. Tidak cukup. Kamu menipu perasaan kami dan menghancurkan hati kami. Jadi sekarang, kami kesal. Saya tidak senang membantu Anda. Kata serigala bermata putih. Kerangka emas itu membeku, dan segera menjadi marah. Meraung, kaisar ini tahu bahwa kalian manusia tidak dapat dipercaya. Untungnya, aku tidak memberi tahu kalian harta yang lebih kuat. Apa? Apakah ada bayi yang lebih kuat? Serigala bermata putih terkejut dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Saya tidak bisa memberi tahu Anda lebih banyak lagi. Kerangka emas itu mencibir, menatap malapetaka yang jatuh dari langit, dan meraung, jangan katakan apapun tentang kematian. Ledakan. Ini sudah merupakan kesengsaraan surgawi yang ketiga puluh. Saat malapetaka itu terjadi, tubuh kerangka emas yang hancur itu langsung hancur berantakan. Itu tidak menipu kami. Serigala bermata putih itu menoleh ke arah Kinfei yang dan yang lainnya dan bertanya. Sepertinya kamu tidak bercanda. Longchen menggelengkan kepalanya. Bayi yang lebih kuat. Anda harus tahu bahwa di rumah harta karun tadi, terdapat semua makna mendalam, kristal asal-usul, kristal energi, dan ahli senjata ilahi. Inilah fetis yang paling berharga di dunia ini. Namun sebenarnya, ada harta karun yang lebih hebat dari ini. Apa itu? Lu Jiajin berkata dengan ragu-ragu, kalau tidak, mari kita bantu dia. Bagaimanapun, kita semua memiliki keinginan untuk membunuh naga es itu, dan kita tidak takut dia akan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Saya setuju. Longchen mengangguk. Rasa ingin tahu pun terusik. Kalau begitu, mari kita coba dan lihat apakah itu bisa membantu. Qin Fei yang melambaikan tangannya, tiga ribu avatar muncul, dan susunan waktu dan mata dewa terbuka. Keempat Longchen memahami dan membuka makna tertinggi. Namun hanya sesaat. Lima belas ribu makna mendalam terlahir dari langit, melesat menuju kerangka emas dengan cara yang dahsyat. Tengkorak emas itu tertegun. Ia sudah siap mati, tetapi saya tidak pernah menyangka manusia akan memilih menolongnya. Katakan padamu. Kaisar ini tidak akan berterima kasih padamu. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah perdagangan tersendiri. Ketika dia sadar kembali, dia mendengus dingin. Masih sombong. Bermata putih dan cemberut. Dengan suara keras, malapetaka pun datang. Lima belas ribu kebenaran mendalam tertinggi terletak di langit di atas kerangka emas. Disertai suara keras, Tian Jie tiba-tiba mengipasi sepotong besar makna sebenarnya dari makna yang mendalam, langsung menuju kerangka emas. Sangat kuat. Qin Fei yang terkejut. Dengan lambayan tangannya, kekuatan keyakinan membanjiri langit dan menghantam hari itu. Tapi tetap tidak bisa menghentikannya. Tetapi, setelah dua kali perlawanan, kekuatan perampokan itu juga sangat berkurang, dan menghantam kerangka emas itu. Kerangka emas itu melolong menyedihkan, lalu tiba-tiba berdiri. Qin Fei yang menghela nafas, saya khawatir bahkan jika kami ingin membantu Anda, kami tidak dapat membantu. Bahkan jika mereka membantu kerangka emas dan berhasil menahan 98 kesengsaraan surgawi di depan, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kesengsaraan surgawi terakhir. Karena dahsyatnya bencana terakhir adalah jumlah total 98 bencana sebelumnya. Sekarang baru kesengsaraan surgawi yang ke-30, biarkan mereka berjuang keras, belum lagi yang terakhir. Mendengar ini, kerangka emas itu diselimuti rasa putus asa. Karena kami ingin membantu Anda, maka kami akan melakukan yang terbaik. Adapun apakah Anda berhasil mengatasi musibah itu, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Qin Fei yang berkata lagi, Dengan memikirkan suatu gerakan, muncullah lima sosok lainnya. Itu adalah Putri Duyung, Huo Wu, Qin Batian, Lu Zheng Yang, Dong Yuexian. Menyeberangi kesengsaraan. Kelima orang itu memandang malapetaka di langit, dan ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Kebaikan. Buka misteri agung Anda. Yuexian, kamu juga mengaktifkan semangat bertarungmu. Qin Fei yang memandang Wu Rendau. Bagus. Kelimanya mengangguk. Qin Fei yang, orang gila, serigala bermata putih, Lu Jiajin, Long Chen, Huo Wu, Putri Duyung, Lu Zheng Yang, Qin Batian, Dong Yuexian. Ini adalah susunan pemain terkuat mereka saat ini. Setelah menyalin sembilan master setengah langkah nirwana, ada 27 ribu hukum tertinggi yang terkuat, ditambah semangat pertempuran Dong Yuexian. Jika barisan seperti itu tidak dapat membantu tengkorak emas mengatasi malapetaka dengan sukses, maka saya hanya dapat mengatakan maaf. Ledakan. 27 ribu hukum yang paling kuat, misteri tertinggi, dan kekuatan keyakinan, membubung ke langit dan menyapu kerangka emas. Di bawah berkat Tuhan, mereka memancarkan kekuatan yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, tengkorak emas itu entah kenapa tersentuh hatinya. Kaisar ini pasti akan berhasil mengatasi malapetaka itu. Tiba-tiba, dia menggeram. Tubuh yang robek segera disambung kembali. Wanita. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Putri Duyung. Bagus. Putri Duyung mengangguk, mata kehidupan terbuka, dan energi kehidupan yang agung tenggelam ke arah kerangka emas seperti air pasang. Tubuh kerangka emas yang rusak diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Betapa besarnya energi kehidupan. Kerangka emas itu sedang bersemangat tinggi. Dengan energi kehidupan ini, Anda pasti akan berhasil. Ledakan. Dengan suara keras, perampokan itu pun berakhir. Kekuatan 27 ribu kebenaran dan kepercayaan tertinggi tiba-tiba memblokir bencana ini. Berikutnya. Satu demi satu. Segera. Ini adalah bencana kelima puluh yang datang. Ledakan. 27 ribu kebenaran mendalam tertinggi akhirnya mencapai batasnya dan hancur dalam sekejap. Mengikuti. Perampokan itu menghantam kekuatan iman. Kekuatan keyakinan segera menghilang drastis. Tetapi saat ini, tubuh kerangka emas telah diperbaiki. Dalam menghadapi malapetaka ini, ia memiliki kepastian 100% dan dapat dengan mudah menahannya. Datang lagi. Qin Fei yang berteriak. Tiga ribu inkarnasi sekali lagi mereproduksi makna yang sangat dalam, kekuatan iman melonjak keluar, dan mata putri duyung memberikan aliran hukum kehidupan yang stabil. Kerangka emas bertahan hingga perampokan surga ke-99. Terima kasih. Jika kaisar ini berhasil mengatasi malapetaka, aku pasti akan memberimu hadiah yang menggemparkan dunia. Tengkorak emas itu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Hanya ada satu bencana terakhir, dan kemenangan sudah dekat. Ledakan. Klik. Awan perampokan di langit bagaikan ombak yang mengamuk, melonjak dengan dahsyat. Satu demi satu, kekuatan guntur terus meraung, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Saat ini, surga itu bagaikan air terjun, yang menutupi dunia. Bukan hanya kerangka emas itu, bahkan Kinfei yang dan yang lainnya merasakan krisis besar, seolah-olah mereka terjebak di neraka, seluruh tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Ini keputus asaan, ketakutan. Bencana terakhir, sebelum datang dan masih terjadi, sudah tak tertahankan bagi mereka. Apakah itu benar-benar bisa berhasil? Pikiran ini muncul dalam benak setiap orang. Mereka belum pernah bertemu Tianwei sekuat itu. Dahulu mereka banyak sekali musibah yang mereka hadapi, tetapi jika dijumlahkan semua musibah itu, tidak ada yang sebanding dengan musibah ini. Ledakan. Akhirnya, malapetaka yang sudah terjadi selama seratus tarikan napas itu jatuh ke angkasa dengan suara keras bagaikan angkasa. Dengan bantuan energi kehidupan, luka-luka pada kerangka emas juga telah pulih. Itu seperti mengatakan. Saat ini sedang berada pada puncaknya. Dan tiga ribu inkarnasi Kinfei yang juga menyalin semua makna tertinggi, termasuk kekuatan keyakinan, semuanya berkumpul di atas kerangka emas. Orang baik melakukannya sampai akhir, kirim Buddha ke barat. Hari ini, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda selamat dari musibah ini. Orang gila itu berteriak dengan keras, pedang segala kejahatan terbuka, dan kekuatan jahat dalam tubuh, seperti air pasang, mengalir ke pedang segala kejahatan, dan kemudian di bawah berkah Tuhan, ia naik ke langit. Ledakan. Dengan jatuhnya perampokan, dengan kekuatan iman, 27 ribu misteri tertinggi, dan pedang semua kejahatan bertemu, bertabrakan dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi. Gelombang yang mengerikan, bagaikan gelombang yang marah, bergulung ke segala arah. Kekosongan musnah, bumi runtuh. Ini hanyalah gambaran akhir. Terima kasih. Saya pasti bisa mengatasinya. Kerangka emas itu meraung dan bergegas menuju perampokan surgawi. Ledakan. Kekuatan iman runtuh. Dentang. Pedang segala kejahatan telah hancur. Setelah itu, 27 ribu kebenaran mendalam tertinggi juga dikalahkan oleh kesengsaraan surgawi dan menghilang di antara langit dan bumi. Saya bisa melakukannya. Tengkorak emas meraung dan bertabrakan dengan perampokan siang hari. Kekuatan bencana terakhir telah sangat berkurang oleh kekuatan keyakinan, pedang semua kejahatan, dan konsumsi 27 ribu kebenaran tertinggi dan mendalam. Tetapi, masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kerangka emas itu melesat pergi, dan kerangka itu pun segera mulai retak. Krisis mematikan mengancamnya. Hai! Meski begitu, hal itu tidak akan membantunya bertahan hidup dari musibah. Lu Jiajin mendesah. Kami telah melakukan yang terbaik. Selanjutnya, tergantung pada nasibnya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Bahkan pedang segala kejahatan telah digunakan, tidak ada cara lain. Aku tidak menyangka kaisar ini akan mati dalam bencana ini. Aku benar-benar tidak rela. Tengkorak emas itu mendesah dalam-dalam. Pada saat ini, dia malah menjadi tenang, mengabaikan tubuh yang terluka itu, menatap ke arah Qin Fei Yang dan berkata, apapun yang terjadi, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Qin Fei Yang saling memandang dan tetap diam. Kerangka emas itu ragu-ragu sejenak dan berkata, pergilah ke Gunung Kian Ma di timur. Perjalanan dari sini memakan waktu tiga hari. Ada banyak hal yang kau butuhkan di bawah tanah. Apa? Gila mencurigakan. Kamu akan tahu saat kamu pergi. Namun, di Gunung Kian Ma, ada seorang kaisar kerangka yang kekuatannya mirip dengan kaisar ini. Atau, kau bisa melaporkan namaku, mungkin dia akan menjual wajahku kepadamu. Nama saya Feng Yang. Angin sepoi-sepoi, matahari cerah. Saya tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi lima orang Qin Fei Yang benar-benar melihat senyuman di wajah kerangka emas. Mata Long Chen berkedip. Tiba-tiba, pikiran membunuh muncul. Itu adalah niat membunuh ayahnya, Bing Long. Long Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Orang gila itu menatapnya dengan curiga. Ketiga Qin Fei Yang juga terkejut. Saya ingin berjudi. Dengan lambayan tangan Long Chen, niat membunuh tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, menyapu ke arah kerangka emas, dan kekuatan ilahi yang mengerikan meletus. Ledakan. Bencana terakhir sebenarnya telah dimusnahkan di bawah pemikiran yang mematikan ini. Namun pada saat yang sama, pikiran membunuh pun sirna. Kerangka emas yang hampir hancur seluruhnya itu selamat secara kebetulan berkat penyelamatan Kiling Nian. Saat ini, bukan hanya Qin Fei Yang, tetapi kerangka emas juga tercengang. Niat membunuh naga es, yang juga telah dilihatnya belum lama ini, memiliki daya mematikan yang sangat kuat. Ini seharusnya menjadi penyelamat hidup bagi manusia ini. Tapi pada saat ini, manusia ini, meski harus kehilangan jimat penyelamat hidupnya, ingin menyelamatkannya. Untuk apa ini? Apakah dia bodoh? Panggilan. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, sepertinya kekuatan ayahku memang bukan sesuatu yang bisa kita tandingi. Pikiran yang membunuh dapat dengan mudah menghapus bencana terakhir. Keempatnya saling berpandangan dengan senyum kecut di wajah mereka. Kekuatan naga es, tentu saja, tidak dapat ditandingi oleh mereka. Dan cara orang ini berperilaku benar-benar sulit dipahami. Untuk mengetahui. Mereka semua, kecuali Long Qin, hanya memiliki satu niat membunuh. Dan sekarang, Long Chen benar-benar menggunakannya untuk menyelamatkan kerangka ini. Paling kritis. Kerangka ini ingin membunuh mereka sebelumnya. Apa yang kamu pertaruhkan? Qin Fei Yang curiga. Kita terlalu berbeda dari kekuatan dunia besar Suan Huang. Dengan kekuatan kami saat ini, kami jelas bukan lawan mereka. Jadi, saya akan mengambil risiko. Lihatlah kerangka ini, apakah akan membalas dendam dengan kebaikan, atau membalas kebaikan dengan dendam. Transmisi suara Long Chen. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Long Chen ingin menggunakan ini untuk menggerakkan kerangka emas, dan berharap mendapatkan dukungan dari kerangka emas. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan kerangka emas, dengan kekuatan dan posisinya di medan perang Tianyu, itu pasti akan sangat membantu mereka. Tetapi, ada kemungkinan juga tengkorak emas akan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Ini taruhan Long Chen. Pada saat ini, awan bencana di langit pun sirna. Melainkan sepotong awan emas yang membawa keberuntungan. Orang gila itu bertanya dengan curiga, apakah ini berarti ia berhasil mengatasi malapetaka dan membuang jasad orang yang sudah meninggal. Tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, melirik Long Chen, dan berkata dalam hati, Kuharap kali ini, kau tidak kehilangan kesempatan. Kalau tidak, jika kita seperti Linglong dulu, kita akan mendapat masalah besar. Semoga saja. Long Chen tersenyum pahit. Jika Anda yakin, itu bukan pertaruhan. Wah. Sepotong cahaya keemasan yang membawa keberuntungan mengalir turun bagai air terjun, menenggelamkan kerangka emas itu dalam sekejap. Cahaya keemasan itu begitu menyelaukan sehingga Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat melihat kerangka emas di dalamnya. Tetapi, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas kerangka emas itu berangsur-angsur berubah. Nafas jiwa yang mati sedang dimurnikan, dan secara bertahap digantikan oleh nafas kehidupan. Bersiap untuk bertempur. Orang gila itu berkata dalam hati. Sekarang, kekuatan jahatnya telah habis. Niat membunuh di tangan Long Chen juga telah hilang. Jika kerangka emas itu memalingkan mukanya dan tidak mengenali orang tersebut, maka mereka pasti terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kecuali, mereka juga menggunakan niat membunuh naga es. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar setengah jam kemudian, cahaya kemasan itu berangsur-angsur menghilang. Awan emas yang membawa keberuntungan di langit pun berangsur-angsur-surut. Dan saat cahaya kemasan itu menghilang, seorang pemuda tampan muncul di hadapan beberapa orang. Pria itu tingginya sekitar 1 meter 85, bertubuh ramping dan tinggi, dengan ciri-ciri wajah yang khas dan rambut berwarna coklat kemerahan. Ia memiliki rambut panjang kemasan yang berkibar tertiup angin, dan ia juga mengenakan mantel panjang kemasan yang cantik. Dari kejauhan bagaikan putra matahari, tampak luar biasa dan mulia. Apakah ini wajah aslinya? Qin Fei yang saling memandang. Panggilan. Pria itu membuka matanya perlahan-lahan, matanya juga bersinar seperti dua matahari kemasan. Senyum lembut muncul di wajah tampannya. Dia menatap dirinya sendiri, dengan kegembiraan di matanya. Kesuksesan. Akhirnya aku terlahir kembali dan terlahir kembali sebagai manusia. Ini benar sekali, saya bahkan tidak dapat memimpikannya. Dia berusaha sekuat tenaga menenangkan kegembiraan di dalam hatinya, lalu menatap ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya. Suatu waktu. Suasananya sangat rumit. Saya pikir orang-orang itu mencoba menjebaknya dan ingin membunuhnya dengan malapetaka. Tak disangka, pada akhirnya dia harus membayar harga yang sangat mahal demi menolongnya selamat dari musibah itu. Kalau bukan karena orang-orang ini, apalagi mendapatkan kehidupan baru, dia tidak mungkin bisa selamat dari musibah itu. Desir. Saat dia melangkah maju, dia langsung mendarat di depan lima orang Qin Fei yang. Kelimanya diam-diam waspada. Tiba-tiba, Feng yang menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, perkenalkan diri saya secara resmi. Di daerah angin yang lebih rendah, anginnya hangat dan cerah, dan mataharinya cerah. Mendengar hal itu, senyum pun perlahan muncul di wajah kelima orang itu. Jelas sekali. Long Qin benar. Orang yang ada di depannya bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Feng yang menatap Long Qin dan bertanya, siapa namamu? Chen panjang. Long Qin tersenyum. Chen panjang. Feng yang berbisik sambil menunjukkan senyum cerah, dan berkata, mari kita menyerbu sebagai saudara lawan jenis. Apa? Long Qin tercengang. Kempat Qin Fei yang juga saling memandang dengan cemas. Orang ini, bukan saja tidak tahu berterima kasih, tetapi juga begitu terus terang. Benar-benar tidak terduga. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah mati di terpa bencana sekarang. Jadi, bagiku, ini adalah anugerah dari penciptaan kembali. Bagaimana? Aku bersumpah untuk menjadi saudara lawan jenis denganku. Kau tidak akan menderita. Feng yang tertawa. Itulah yang seharusnya dia katakan kepadamu. Jadilah saudara lawan jenis dengannya, dan hanya kamu yang akan mengambil keuntungan. Pencuri serigala bermata putih itu tersenyum. Apa artinya? Apakah saya memanfaatkannya? Feng yang tertegun sejenak, dan berkata dengan curiga, anak serigala kecil, apakah kamu telah melakukan kesalahan? Apa identitasku? Apa statusku? Aku menyembah saudara-saudara yang berlawanan jenis denganku, itu untuk membuat kalian semua terlihat glamor, mengerti. Memotong. Serigala bermata putih itu tampak meremehkan. Melihat ini, Feng yang menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan tidak yakin, hari ini, aku harus berbicara denganmu dengan baik. Berhenti. Kaka akan memberitahumu sesuatu. Serigala bermata putih menyelap perkataan Feng yang menutup hidungnya dan berkata, pemilik pikiran membunuh tadi adalah ayah kandung Xiao Chen Xi. Apa? Ketika Feng yang mendengar kata-kata itu, warna kulitnya berubah, dan dia menatap Long Chen dengan ngeri. Tanpa diduga, dalang dibalik pikiran membunuh itu adalah ayah orang ini. Apakah ayahnya sekuat itu? Jika demikian, maka sebenarnya dialah yang mengambil keuntungan. Anak Serigala, jangan menonjolkan diri. Long Chen melotot padanya. Saat waktunya untuk bersikap rendah hati, kita harus bersikap rendah hati, tetapi saat waktunya untuk tampil menonjol, kita harus tampil menonjol. Kata Serigala bermata putih. Long Chen tersenyum pahit. Sebenarnya dia tidak suka menyebut-nyebut ayahnya di luar. Karena penyebutan nama ayahnya, membuat orang merasa bahwa ia hidup di bawah lindungan ayahnya, dan ia bisa mencapai prestasi seperti sekarang ini berkat asuhan ayahnya. Feng yang kembali sadar dan berkata dengan curiga, karena ayahmu begitu kuat, mengapa kamu masih ada di medan perang Tianyu? Kamu tidak mengerti. Itu sebuah pengalaman. Jika Anda tidak memotong batu giyok, Anda tidak dapat membuat alat. Bisakah Anda memahami kalimat ini? Kata Serigala bermata putih. Pengalaman. Feng yang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu ayahmu benar-benar kejam karena telah melemparkanmu ke sini untuk berlatih. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bahkan dia sangat berterima kasih kepada ayahnya. Sebab jika selama ini ayahnya yang selalu menjaga dan melindunginya, maka sekarang dia seperti playboy lainnya, pastilah dia rakus akan kenikmatan, dan sulit untuk meraih hal-hal yang besar. Kau mengatakan sesuatu, apakah kau ingin menjadi saudara lawan jenis? Biarkan aku katakan padamu, aku tidak ingin naik pangkat menjadi putramu yang kaya dan berkuasa karena kekuatan ayahmu. Ini adalah persahabatan murni di antara kami. Jalan Feng yang. Asalkan kamu bahagia. Long Chen tertawa. Lalu kamu setuju. Feng yang sangat gembira. Mengapa kamu begitu gembira? Serigala bermata putih menatapnya dengan bingung. Omong kosong. Saya baru saja mendapat kehidupan baru, saya mengenali seorang saudara, atau seorang saudara dengan latar belakang yang begitu kuat, dapatkah anda bahagia? Feng yang memutar matanya ke arahnya, menatap keempat kinfeyang, dan berkata, kamu juga, banyak saudara, banyak jalan. Batuk-batuk. Kinfeyang tercekik. Ini benar-benar orang yang hangat. Kami tidak tertarik. Bagaimanapun, kita sudah lama menjadi saudara dalam hidup dan mati, jadi kita tidak perlu ikut campur. Orang gila melambaikan tangannya. Feng yang tertegun dan berkata, yang lain adalah putra-putra dari keluarga kaya dan berkuasa, dan mereka bersumpah kepadamu, itu untuk memberimu muka, mengapa kamu begitu sombong? Long Chen tampak tak berdaya. Mengapa keempat kata tersebut, anak-anak orang kaya dan berkuasa, tidak terdengar seperti ini? Apa hebatnya anak-anak orang kaya? Kita sendiri adalah raksasa, mengerti. Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dengan bangga. Tidak tahu malu. Feng yang menggelengkan kepalanya dengan jijik, menatap Long Chen dan tersenyum, ayo, kita mulai. 4.915 Berikutnya. Feng yang dan Long Chen bersama-sama benar-benar membuat sumpah. Dia juga minum anggur darah. Feng yang meraih bahu Long Chen dan berkata sambil tersenyum, aku pasti lebih tua darimu, kamu bisa memanggilku kakak mulai sekarang. Baris. Long Chen mengangguk. Serigala bermata putih berkata, karena kita semua sudah menjadi saudara, maukah kamu menjaga kami di medan perang Tianyu di masa depan? Tentu saja. Selama masih di medan perang selatan, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Feng yang berpose dadanya dan berkata dengan bangga. Haha. Serigala bermata putih itu tertawa. Kalimat ini kedengarannya sangat nyaman. Ayo pergi. Membawamu ke Gunung Kian Ma. Jalan Feng yang. Apa sih Gunung Kian Ma itu? Kelima orang itu penasaran. Bukankah kau sudah mengatakannya? Kau akan tahu saat itu tiba. Tidak hanya Gunung Kian Ma, tetapi juga beberapa tempat lainnya, aku akan membawamu ke sana juga. Dijamin membuat Anda takut. Feng yang tertawa. Takut. Kelima orang itu tercengang. Tidak, tidak, jangan gugup. Ini tamparan di wajah. Ini kesalahan. Ini kejutan. Setelah Feng yang selesai berbicara, dia memimpin Kinfei Yang dan sekelompok orang ke timur. Orang gila itu melirik Feng yang dan berkata, bagaimana perasaanku, orang ini sedikit banyak bicara. Pahamilah, bagaimanapun juga, ia baru saja terlahir kembali. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Dengan angin dan matahari, itu benar-benar menghemat banyak masalah. Para kerangka dan jiwa-jiwa mati yang ditemui di sepanjang jalan, bukan saja tidak datang untuk menyerang mereka, tetapi malah menghormati mereka. Adapun Feng yang, meskipun ia telah menyingkirkan jiwa orang mati, status dan kekuatannya ada di depannya. Siapa yang berani membuat masalah? Itu sendiri adalah penguasa utama Medan Perang Selatan. Waktu berlalu, dan pagi pun tiba. Badai berwarna darah melanda dunia. Cepat! Ada prasasti batu di sana. Orang gila itu menunjuk ke dataran di depan. Di tengah dataran itu berdiri sebuah prasasti batu yang sudah compang kemping. Apa yang kamu takutkan? Badai ini tidak akan menyakitiku sama sekali. Feng yang melambaikan tangannya. Orang gila itu memutar matanya. Tunggu. Tapi tiba-tiba, orang gila itu tertegun sejenak, lalu menatap Feng yang dengan curiga, dan berkata, kamu bukan lagi jiwa yang mati, dan badai ini mungkin tidak bersahabat seperti sebelumnya. Apa? Feng yang tertegun sejenak, dan segera melihat ke arah badai. Ya. Sebelumnya, dia tidak takut badai karena dia adalah jiwa yang mati. Tapi sekarang, dia telah memudar dari tubuh orang mati. Mungkin seperti yang dikatakan orang gila itu, kini ia tak sanggup lagi bertahan menghadapi badai. Sebelum badai datang, kenam orang itu tiba di loh batu dengan lancar. Badai berwarna darah itu melesat lewat. Orang gila itu segera membuat lingkaran waktu, duduk di tanah, dan mulai menyerap kekuatan jahat. Apakah ada operasi seperti itu? Feng yang menatap orang gila itu dengan heran. Orang-orang ini masih lebih aneh daripada satu sama lain. Serigala bermata putih itu memandang badai itu dengan serius, lalu menatap Feng yang dan berkata, bagaimana kalau kamu mencobanya? Coba saja. Feng yang memandang badai. Terus terang, saya masih sedikit gugup. Kemudian, dia perlahan mengangkat lengannya dan merentangkannya ke arah badai berdarah itu. Begitu ujung jarinya menyentuh badai, dia mengeluarkan geraman kesakitan, jari-jarinya hancur di tempat, dan darah berceceran di mana-mana. Hanya jiwa-jiwa dan kerangka yang mati yang tidak takut dengan badai ini. Serigala bermata putih itu mendengus. Feng yang menarik lengannya dan mengerutkan kening, kalau begitu aku menyingkirkan tubuh jiwa yang mati dan membentuk tubuh, bukankah itu masih sedikit merugikan? Kehilangan. Serigala bermata putih itu tertegun. Apakah ini yang murah dan laku keras? Haha. Tidak masalah. Pokoknya, setiap hari, badai hanya terjadi selama setengah jam. Feng yang tertawa lagi. Dengan lambayan tangannya, hukum kehidupan muncul, memperbaiki luka di jarinya. Kekuatan hukum. Qin Fei yang tertegun sejenak, menatap hukum kehidupan Feng yang, dan bertanya dengan curiga, kamu masih memiliki kekuatan hukum. Ya. Saya sendiri telah menguasai makna tertinggi dari empat hukum. Feng yang mengangguk. Empat cara. Qin Fei yang memandang feng yang dengan heran. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar menguasai empat makna tertinggi. Itu hukum yang paling kuat. Long Chen bertanya. Tentu saja. Hukum-hukum biasa, aku bahkan tidak menyukainya. Feng yang tersenyum bangga. Qin Fei yang saling berpandangan dengan senyum kecut di wajahnya. Kesombongan ini, sangat sedikit yang dapat dibandingkan. Bahkan mereka pun tertinggal jauh. Serigala bermata putih berkata dengan bingung, Hai jiwa-jiwa yang mati, apakah kalian masih dapat memahami makna mendalam dari hukum tersebut? Tidak ada satupun mayat hidup atau kerangka yang pernah kita lihat sebelumnya yang dapat memahami hukum tersebut. Mungkin karena levelnya beda, tempatnya beda. Feng yang tidak menganggapnya serius. Masuk akal jika beberapa orang saling memandang satu sama lain. Di setiap tempat, ada peraturan dan larangan. Qin Fei yang bertanya, kalau begitu, makna mendalam tertinggi yang telah kau pahami juga mencakup makna sebenarnya dari makna mendalam itu. Kanan. Itulah arti sebenarnya dari fusi. Lagi pula, mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk memahami makna tertinggi lebih sulit daripada naik ke langit. Jalan Feng Yang. Itu benar. Beberapa orang mengangguk. Misalnya, tidak satupun di antara mereka memiliki makna tertinggi, yang mereka pahami sendiri. Sebenarnya, jiwa orang mati di medan perang Tianyu menguasai makna tertinggi, tetapi kedua, yang paling penting adalah kekuatan tempur mereka sendiri. Contohnya aku, kekuatan pukulanku bisa menghancurkan segalanya. Feng Yang mengayunkan tinjunya. Anda jelas dapat merasakan kekuatan yang mendebarkan jantung di tangan Anda. Lalu bagaimana kekuatan tempur fisikmu meningkat? Lu Jiajin penasaran. Tubuh Mo Xiaoke juga telah mencapai alam baru. Dan tubuh dan kekuatan Feng Yang ini lebih kuat. Yang paling penting adalah bahwa Mo Xiaoke dan Feng yang dulunya adalah orang mati. Apakah hanya jiwa orang yang meninggal yang dapat mengangkat tubuh ke alam baru? Feng Yang Dao, cara kita meningkatkan kekuatan tubuh fisik sangat sederhana, yaitu melahap jenis yang sama, yaitu melahap jiwa dan kerangka orang mati lainnya. Sama seperti Xiaoke. Long Chen berbisik. Sepertinya kita tidak bisa belajar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Feng Yang menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, aku akan melindungi kalian semua di medan perang Tianyu nanti. Kami datang ke medan perang Tianyu, bukan hanya untuk mencari pengalaman. Kita memiliki musuh yang lebih kuat. Sekarang, mereka ada di medan perang utara. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa? Ada juga orang di medan perang utara. Feng Yang terkejut. Iya. Kami berasal dari alam awan surgawi dan kerajaan dewa, sedangkan orang-orang di medan perang utara berasal dari dunia besar Suanhuang. Kali ini, kedua belah pihak sepakat untuk datang ke medan perang Tianyu untuk memamerkan pria dan wanita. Long Chen mengangguk. Begitulah adanya. Tidak peduli siapa dia dari dunia besar Suanhuang, jika dia berani menggertak saudaraku, dia akan mati. Jangan khawatir. Tak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki atau seberapa kuat mereka, aku punya cara untuk menyelesaikannya, dan aku berjanji padamu untuk memenangkan pertempuran ini. Feng Yang mengumpat sambil tersenyum. Iya. Terima kasih banyak kalau begitu. Long Chen tertawa. Setengah jam berlalu dalam kepanikan. Orang gila itu telah menyerap cukup kekuatan jahat untuk membuka pedang segala kejahatan sekali lagi. Ketika badai usai, kenamnya melanjutkan perjalanan mereka. Hari ketiga. Sebuah gunung dan sungai memasuki pandangan kenam orang itu. Puncak-puncak raksasa, naik turun, membentang sejauh ribuan mil. Dan setiap puncak raksasa, dari kejauhan, tampak seperti kuda yang berlari kencang. Ini adalah gunung Kian Ma. Terdiri dari seribu puncak raksasa. Feng Yang menjelaskan. Qin Fei Yang melirik gunung Kian Ma dan dengan cepat menemukan tempat yang tidak biasa. Di sini, seperti ngarai tempat Feng Yang awalnya berada, tidak ditemukan satupun kerangka dan jiwa yang mati. Tampaknya Feng Yang tidak bisa menipu mereka, benar-benar ada jiwa yang setingkat dengannya. Sayangku, aku di sini untuk menemuimu. Tiba-tiba, Feng Yang berteriak. Apa? Qin Fei Yang dan kelima orang itu tercengang. Sayang kecilku. Apa-apaan? Mungkinkah arwah yang mati di sini masih kekasih Feng Yang? Di antara jiwa-jiwa yang mati, apakah mereka juga saling mencintai? Jangan menjadi sesuatu yang tidak biasa. Feng Yang memutar matanya ke arah mereka berlima, lalu terus menatap ke arah gunung Kian Ma dan berkata sambil tersenyum, Sayang, maukah kamu keluar untuk menemuiku? Gulungan. Tiba-tiba terdengar suara minuman dingin dari daerah pusat gunung Kian Ma. Dan, itu benar-benar suara wanita. Senang mendengarnya. Tapi juga kasar. Tampaknya Feng Yang sangat tidak disukai. Sikapmu membuatku sangat sedih. Saya hampir mati. Feng Yang penuh dengan keluhan. Suara mendesing. Suaranya tidak jatuh. Sebuah pita emas datang dari langit bagaikan kilat dan mendarat di kehampaan di depan. Ini adalah tengkorak emas. Namun dibandingkan dengan Feng Yang sebelumnya, kerangka emas ini terlihat mungil dan indah. Jika tidak ada yang lain, diperkirakan sebelum kematiannya, ia pasti dalam kondisi sangat baik. Begitu kau mendengar bahwa aku hampir mati, kau langsung lari. Sepertinya kau masih peduli pada aku. Feng Yang tersenyum. Kerangka emas itu menutup telinga, menatap Feng Yang, api jiwa di rongga matanya berdetak kencang, dan dia bertanya dengan heran, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu berubah menjadi manusia sekarang? Kejutan, kejutan. Feng Yang tersenyum bangga. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu, bicaralah. Kerangka emas itu berteriak dengan marah. Mengapa kamu tidak punya kesabaran? Feng Yang tidak berdaya, menatap Kin Feiyang dan kelima orang itu, dan berkata sambil tersenyum, beberapa saudara, jangan tersinggung, ini adalah kebajikanku. Batuk-batuk. Si orang gila dan si serigala bermata putih terbatuk kering dan berkata, Halo, kakak ipar. Mulut Kin Feiyang, Lu Jiajin, dan Long Chen bergerak-gerak. Kedua orang ini sungguh sombong. Apakah mereka juga manusia? Kerangka emas itu melirik kelima orang itu dengan heran. Tentu saja manusia, manusia sejati. Salah. Benda ini adalah serigala. Adapun yang ini, namanya Long Chen, tubuhnya Tianlong, dan dia adalah saudara angkatku. Feng Yang memperkenalkan mereka satu per satu. Bagaimana situasi Anda? Tengkorak emas itu terdengar agak bingung. Dengan manusia. Juga dengan Tianlong, saudara sumpah. Feng Yang dengan narsis menata pakaiannya dan berkata, Katakan saja, Apakah aku tampan sekarang? Apakah aku layak menjadi lelakimu? Gulungan. Kerangka emas itu berteriak lagi, penuh rasa malu, dan berkata dengan marah, Jangan bilang padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Jika kamu tidak menjawabku, aku tidak akan memberitahumu. Feng Yang mengangkat kepalanya dan mendengus dingin. Singkatnya, pada saat ini, ekspresi kelima orang Kin Feiyang sangat aneh. Kalau dibilang dua jiwa yang sudah mati sedang jatuh cinta, mereka masih bisa mengerti. Bagaimanapun juga, mereka semua hanyalah kerangka, dan mereka semua adalah jiwa yang mati. Tapi sekarang, Feng Yang sudah menjadi orang yang hidup. Orang hidup menggoda tengkorak. Jujur saja, itu tidak dapat diterima oleh orang biasa. 4.916. Apakah kamu tidak berhutang? Kata kerangka emas itu dengan marah. Ada kemarahan yang mengerikan di seluruh tubuhnya. Raut wajah Feng Yang berubah, lalu dia cepat-cepat berkata sambil tersenyum menyanjung, Sayang, jangan marah, sudah kubilang, sudah kukatakan. Kin Feiyang melihat pemandangan ini dan tidak bisa berkata apa-apa. Hiduplah seperti istri Yang tegas. Tengkorak emas itu juga sangat tidak berdaya, bagaimana bisa seperti harta karun yang hidup. Sayang, sebenarnya aku sekarang terbebas dari tubuh jiwa yang mati. Feng Yang tertawa. Apa? Tengkorak emas itu menjadi pucat karena terkejut, menatap Feng Yang sejenak dan bernapas dengan cepat bagaimana kamu melakukannya. Semua ini berkat saudara-saudaraku yang baik. Feng Yang menunjuk ke arah Kin Feiyang dan yang lainnya dan tersenyum. Saudara. Kerangka emas itu bergumam, lalu menatap Kin Feiyang dan yang lainnya, dan berkata, aku tahu karakter Feng Yang. Jika dia bisa dihargai olehnya dan dianggap sebagai saudara, kalian pasti memiliki karakter yang baik. Batuk-batuk. Kaka ipar yang memenangkan hadiah. Tertawa gila. Haha. Feng Yang tertawa terbahak-bahak, lalu menatap orang gila itu dan berkata, kakak, kamu punya penglihatan dan tahu bahwa ini adalah kakak iparmu. Melihat. Orang gila itu memutar matanya. Tidak melihatnya, dia hanya sopan. Feng Yang menghela nafas, namun, tidak mudah untuk menyingkirkan tubuh mayat hidup. Bagaimana kamu mengatakannya? Tengkorak emas itu mencurigakan. Untuk melewati perampokan. Hari itu, ketika aku memikirkannya sekarang, aku tidak bisa menahan rasa putus asa. Jika bukan karena kedua saudara ini yang berusaha keras untuk meniduriku, aku tidak akan bisa melihatmu sekarang. Feng Yang mendesah. Pengawal. Qin Fei Yang terdiam. Orang ini sungguh lucu. Perlakukan diri anda layaknya seorang raja. Menakutkan sekali. Tengkorak emas dipertanyakan. Kamu pikir kamu bercanda. Saat itu, saya sudah meninggalkan kata terakhir. Anda bertanya kepada mereka, apa kata-kata terakhir saya? Kata-kata terakhirku adalah hal yang paling kusesalkan dalam hidupku adalah tidak menikahimu. Sebagai orang yang paling aku cintai, aku rela menukar hidupku demi kebahagiaan dan kegembiraan hidupmu. Dan, saya juga mohon kepada mereka, jika ada kesempatan di masa depan, saya harus membantu kalian melewati Malapetaka dan membuang jasad orang-orang yang telah meninggal. Mungkin ketulusankulah yang menggetarkan langit, dan akhirnya aku berhasil mengatasi Malapetaka. Maka aku segera membawa saudara-saudara ini untuk datang kepadamu dan menyampaikan kabar baik itu. Feng Yang kadang-kadang mendesah, kadang-kadang menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, dan kadang-kadang menangis karena gembira, setiap kalimatnya menyentuh. Melihat orang ini, ekspresi Kinfei yang sangat aneh. Pria ini mungkin seorang aktor. Cara membuat banyak hal. Paling kritis. Dia masih tersipu dan tidak berdebar. Lebih baik berbicara daripada bernyanyi. Apa kebaikan yang kamu miliki, aku tidak tahu. Jangan berpura-pura berada di hadapanku. Tengkorak emas itu mendengus dingin. Hati nurani langit dan bumi. Feng Yang mengangkat tangannya, menoleh menatap Long Chen, dan berkata, kakak kedua, kamu datang untuk bersaksi, apakah yang dikatakan kakak laki-laki itu benar? Batuk-batuk. Long Chen terbatuk kering. Saya khawatir ini neropati. Feng Yang mengedipkan mata, wajahnya penuh permohonan. Long Chen tidak berdaya, menatap kerangka emas itu, menganggup dan berkata, kakak ipar, begitulah. Jangan bicara mewakili dia. Siapa dia? Aku tahu betul. Kerangka emas itu menggelengkan kepalanya, menatap Feng Yang dan berkata, jangan bicara omong kosong, katakan tujuanmu. Apa? Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Feng Yang tertawa datar. Saya tidak tahu tentang usus mewahmu. Tengkorak emas itu menghina. Oke. Lalu aku mengatakannya. Jangan marah dan jangan memukul orang. Feng Yang menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum menyanjung, aku membawa saudara-saudara ini ke sini. Sebenarnya, aku ingin kamu memberi mereka nadi ilahi waktu. Apa? Tengkorak emas itu sangat marah. Oke. Jangan marah. Feng Yang segera menghiburnya. Aku berjanji padamu untuk tidak marah. Kerangka emas itu meraung, menunjuk keluar gunung dan sungai, dan berteriak keluar dari sini sekarang. Sayang, bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Mereka adalah penyelamatku, dan orang ini adalah saudara angkatku. Feng Yang menangis dengan wajah sedih. Gulungan. Tengkorak emas itu berbicara lagi. Hai. Harimau betina yang cantik. Feng Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu menoleh menatap King Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata tanpa daya, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi harimau betina ini terlalu kejam dan tidak berperasaan. King Fei Yang saling memandang. Kapal ilahi waktu. Apa ini? Tidak pernah mendengarnya. Adapun Kin Batian dan lainnya, mereka telah memasuki dunia Suan Wu. Siapa yang kau panggil harimau betina? Kerangka emas itu melangkah maju, mengangkat tinjunya, dan menyerang Feng Yang dengan marah. Ada sesuatu yang harus dikatakan. Feng Yang cepat-cepat mundur. Siapa yang akan berbicara denganmu dengan baik? Beraninya kau menarik perhatianku pada urat nadi waktuku, hari ini wanita tuaku menghapusmu. Kekuatan kerangka emas itu sangat dahsyat, dan ia mampu memukul mundur angin dan matahari. Wajah Feng Yang menjadi pucat. Sangat kuat. Itu benar-benar seekor harimau betina. Pupil mata orang gila itu mengecil. Siapakah yang dapat tahan dengan amarah yang membara ini? Feng Yang ini? Aku khawatir ada masokisme. Ada begitu banyak kerangka dan jiwa yang mati di medan perang Tianyu, tetapi wanita tua yang ganas inilah. Bang Bang Bang. Setelah beberapa ronde, Feng Yang dipukul hingga terjatuh ke tanah, kesal, jangan terlalu banyak menipu orang, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka nanti. Siapa yang butuh wajahmu? Tengkorak emas itu mendengus dingin. Anda. Feng Yang terlalu marah. Kekuatannya tidak kalah dengan kerangka emas, tetapi telah membiarkannya. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, kekuatan keduanya hampir sama. Tapi tiba-tiba, dia memutar matanya dan bertanya, apakah kamu tidak ingin menyingkirkan jiwa orang mati sepertiku? Mendengar ini, kerangka emas itu membeku dan berhenti tanpa sadar. Api jiwa di rongga mata bersinar dengan cemerlang. Kaka, jangan selingkuh dari kami. Niat membunuh yang ditinggalkan ayahku tidak dapat menahan nafsu seperti ini. Transmisi suara Longchen. Bukankah itu hanya sebuah pikiran yang mematikan? Sebagai ayah kandungmu, itu pasti menyisakan 10.000-8.000. Bagaimana kalau memakan satu? Jangan bersikap picik. Anda harus memahami pentingnya nadi ilahi waktu dan ruang. Jalan gelap Feng Yang. 8.000 Anak. Mendengar senyum masam, Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika benar-benar ada 10.000 anak dan 8.000 orang, aku tidak akan begitu menghargainya. Sejujurnya, kita semua hanya memiliki satu niat membunuh. Ada apa? Satu. Aku akan pergi, mereka tidak akan memberitahumu. Kamu adalah putranya, pelit sekali. Aku ragu apakah kau miliknya. Feng Yang tercengang. Sungguh di luar imajinasi. Bagaimana bisa ada seorang ayah yang hanya meninggalkan satu niat membunuh pada anaknya. Ini adalah perang antara dua dunia besar. Pikiran yang mematikan, apa yang dapat dilakukannya. Jangan bicara omong kosong. Ayah dan anak sejati. Longchen tidak berdaya. Sebenarnya, itu bukan salah Feng Yang, lagi pula, bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya pun sering memiliki keraguan seperti itu. Oke. Mungkin hubungan antara ayahmu dan anakmu terlalu lemah. Feng Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, karena kamu tidak menginginkan bejana waktu ilahi, maka aku tidak memaksanya, dan kebetulan saja aku tidak ingin menderita karenanya. Apa sih sebenarnya nadi ilahi waktu itu? Serigala bermata putih itu penasaran. Kamu tidak tahu itu. Itu terlalu bodoh. Kristal energi yang Anda lihat lahir dari pembuluh darah ilahi. Dan para dewa, ada dewa waktu, dewa ruang dan waktu, dewa kematian, dan seterusnya. Fena waktu yang ilahi melahirkan kristal energi, yang mengandung hukum waktu. Demikian pula, kristal energi yang lahir dari urat ilahi waktu dan ruang mengandung hukum waktu dan ruang. Feng Yang menjelaskan secara diam-diam. Apa? Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Apakah itu sumber lahirnya kristal energi? Sekarang, musuh yang mereka hadapi menjadi semakin kuat. Semakin banyak krisis. Pertempuran yang dialami makin lama-makin lama. Karena itu, secara bertahap, kristalisasi energi telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan bagi mereka dalam pertempuran. Jumlah kristalisasi yang mungkin terjadi sangat kecil. Itu hanya dapat dilihat di alam rahasia alam semesta dan medan perang surga ini. Misalnya, tiga hari yang lalu, di rumah harta Karun Feng Yang, mereka menemukan kristal energi, belum lagi betapa bahagianya mereka mendadak. Sekarang Feng Yang memberitahu mereka bahwa Gunung Kian Ma sebenarnya memiliki urat nadi dewa. Asal Anda mendapatkan wadah ilahi waktu, setelah itu, bukankah Anda akan bisa mendapatkan energi secara terus-menerus dan mengkristalkan energi waktu? Vena jiwa dan urat kristal, kalian harus tahu tentang itu. Transmisi suara Feng Yang. Tentu saja kau tahu. Orang gila itu mengangguk. Arti keberadaan urat-urat dewa sama dengan urat-urat jiwa dan urat-urat kristal. Katamu, bukankah ini layak untuk dipikirkan? Jalan Feng Yang. Nilai. Kelima orang itu mengangguk tanpa ragu. Itu benar. Asalkan kau membantunya bertahan hidup dari malapetaka dan menyingkirkan arwah orang yang sudah meninggal, aku jamin dia pasti akan memberimu urat nadi dewa. Dan ketika saatnya tiba, kami dapat membawamu ke tempat lain untuk menemukan urat nadi ilahi. Feng Yang tersenyum. Di tempat lain. Orang gila itu tercengang. Tentu saja. Di medan perang Tianyu ini, baik hukum umum maupun hukum terkuat, semuanya memiliki urat nadi dewa. Dan urat-urat dewa ini pada dasarnya dikendalikan oleh para kaisar kerangka di berbagai wilayah. Asalkan kita bisa membantu pada waktunya, belum lagi mendapatkan semua urat nadi dewa di medan perang Tianyu, tapi kami jamin kami akan menemukan satu untuk Anda untuk setiap urat nadi hukum dewa. Kata Feng Yang. Yang sama. Qin Fei Yang bergumam. Jika demikian halnya, maka apapun makna agung yang mereka wujudkan di masa mendatang, pesona energi tidak akan kekurangan. Orang gila itu bertanya melalui transmisi suara, maksudmu, di sini, di gunung Tianma, hanya ada urat waktu yang ilahi. Tentu saja. Karena berada di medan perang Tianyu, urat nadi dewa juga langka. Dan di sini, hanya ada satu. Itu hanya urat nadi dewa tingkat rendah. Diperlukan waktu satu tahun agar kristal energi bisa lahir. Feng Yang mengangguk. Aku pergi. Satu kelahiran dalam setahun. Apakah ini telur emas? Orang gila itu tercengang. Kristal energi pada mulanya adalah telur emas. Katakan saja sesuatu, apakah kamu menginginkannya? Feng Yang bertanya. Ini. Qin Fei Yang saling memandang. Meskipun hanya satu yang dapat lahir dalam setahun, jika dimasukkan ke dalam dunia Xuan Wu, 10 ribu dapat lahir pada hari itu. Ya. Karena dunia Xuan Wu, suatu hari akan ada masa 10 ribu tahun. Saat ini, Qin Batian dan Huo Wu, leluhur Qin Fei Yang, memiliki makna tertinggi dari hukum waktu. Jadi jika Anda mendapatkan urat nadi dewa ini, itu akan sangat membantu mereka di masa depan. Beberapa orang berdiskusi secara rahasia. 4.917. Dan, jika kita merampoknya, kita harus menggunakan niat membunuh. Bagaimanapun, kekuatan kerangka ini tidak lebih lemah dari Feng Yang. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan kehilangan niat membunuh, tetapi juga menyinggung Feng Yang. Jadi transaksi ini tidak ada gunanya. Transmisi suara Longchen. Itu benar. Sebaliknya, jika sekarang kita membantu mengatasi musibah itu. Pada saat itu, kau tidak hanya akan bisa mendapatkan urat waktu suci ini, tapi kau juga akan mendapatkan bantuan dari kerangka ini. Saya sudah lama datang ke Medan Perang Tianyu, dan saya sudah bisa memahami situasi di sini. Jika Anda menyinggung kerangka-kerangka ini, situasinya akan menjadi tidak mungkin. Jadi, daripada menyinggung mereka, lebih baik membantu mereka. Dengan kekuatan dan status mereka di Medan Perang Tianyu, mereka pasti bisa memberi kita bantuan besar di masa depan. Lu Jiajin berkata dalam hati. Namun dengan membunuh pikiran, kita menggunakan satu pikiran lebih sedikit dan satu pikiran lebih sedikit. Jangan sampai-sampai di sana, kita sudah kehabisan pikiran membunuh di tangan kita sebelum kita bertemu siapapun dari dunia besar Suan Huang. Saat itu, situasi kami sungguh buruk. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Itu masuk akal. Lu Jiajin dan Long Chen saling memandang. Bing Long secara pribadi mengatakan bahwa orang-orang di dunia besar Suan Huang memiliki niat membunuh untuk menguasai dunia besar Suan Huang. Dan niat membunuh naga es secara khusus digunakan untuk melawan niat membunuh sang guru. Qin Fei yang bertanya, lalu mengapa kita tidak menginginkan urat nadi dewa, berbalik dan pergi. Dan jangan salahkan kerangka ini. Mungkin kita punya cara lain. Di masa depan, kita tidak perlu membunuh pikiran, kita memiliki kemampuan untuk membantu mereka menyingkirkan jiwa mereka yang mati ketika mereka membantu mereka bertahan hidup dari malapetaka. Orang gila itu berkata dalam hati. Ini. Long Chen ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tergantung pada kerangka ini, percaya atau tidak. Orang gila itu menoleh ke arah Feng Yang dan melambaikan tangan, kita akan membicarakan sesuatu denganmu. Ada apa? Feng Yang curiga. Begitulah. Orang gila itu menjelaskan situasinya secara singkat dan berkata, maksudnya, kita akan membantu mereka bertahan hidup dari malapetaka di masa mendatang. Ini. Feng Yang ragu-ragu. Orang gila itu berkata, kamu tidak perlu malu, pergilah dan bicarakan saja dengan orang yang kamu sayangi. Baiklah. Feng Yang menganggup, lalu berlari ke arah kerangka emas itu dan berkata sambil tersenyum, sayang, tenanglah, aku hanya akan memberitahumu beberapa patah kata, jangan pukul orang. Kerangka emas itu melotot ke arahnya dan berkata dengan tidak sabar, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Feng Yang mencibir, lalu bergumam dengan kerangka emas di sana. Sekitar satu momen berlalu. Sedikit ketidakberdayaan merayap di wajah Feng Yang, dia berbalik untuk melihat Kin Fe Yang dan yang lainnya, lalu menggelengkan kepalanya. Perkataan Feng Yang tidak dapat dipercaya. Jadi, saya harus melihat dan percaya. Tentu saja. Jika kamu memang memiliki kemampuan ini, maka di masa depan di medan perang Tianyu, kaisar ini juga akan membantumu. Belum lagi seluruh medan perang Tianyu, kaisar kerangka di medan perang selatan masih akan menjual beberapa mie tipis kepada kaisar. Tengkorak emas itu berkata dengan ringan. Sayang, aku tidak suka mendengarkanmu. Apakah wajahku tidak berharga? Kaisar kerangka lainnya masih akan membeli wajahku, percaya atau tidak? Feng Yang tidak puas. Lalu kamu akan mencobanya. Lihat siapa yang percaya padamu, pria tak bisa diandalkan. Tengkorak emas itu mencibir. Ekspresi Feng Yang menegang, dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata dengan kesal, Saudara-saudara, ayo pergi, aku terlalu malas untuk menunjukkan wajahku yang panas di pantatku yang dingin. Aku masih tidak percaya, aku, Feng Yang, berada di medan perang Tianyu. Selama bertahun-tahun, aku bahkan tidak pernah memiliki wajah seperti ini. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Kerangka emas itu memandang beberapa orang dan berkata dengan ringan, kamu bisa mencobanya dengannya, dan aku akan memastikan bahwa kamu akan cemberut. Sayang, saya benar-benar kesal. Feng Yang memelototi tengkorak emas itu. Sudahlah. Longchen melambaikan tangannya, menatap kerangka emas itu, dan berkata, Selama Anda memberi kami urat ilahi, kami akan membantu Anda mengatasi malapetaka. Segera. Kaisar ini menginginkan pria sederhana sepertimu. Tengkorak emas itu terkekeh. Kamu menyukainya, apa yang harus aku lakukan? Feng Yang berkata cepat. Gulungan. Tengkorak emas mengiriminya pesan langsung. Feng Yang tiba-tiba tampak getir, menoleh untuk melihat Longchen, dan mengeluh, kakak kedua, kamu tidak autentik, tetapi kamu sebenarnya menggali sudut kakak laki-laki. Wajah Longchen gelap. Kapan dia? Di samping itu. Sejujurnya, dengan kerangka di depannya, dia benar-benar tidak tertarik dengan hal itu. Mengabaikan Feng Yang, Longchen menoleh ke arah Qin Fe Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, berikan dia pil obatnya. Qin Fe Yang menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil duertian. Dari kedua jenis ramuan obat ini, dia sekarang memiliki banyak cincin Qian Kun karena dia terlalu banyak memurnikannya di alam rahasia terakhir kali. Hanya dua pil ini yang bisa memberiku kehidupan baru. Kerangka emas itu memandang kedua pil obat itu dan tidak mempercayainya. Sayang, jangan meremehkan kedua pil obat ini. Bagi jiwa kita yang telah meninggal, ini adalah harta yang tak ternilai. Jalan Feng Yang, Baris, jika memang memungkinkan, kaisar ini pasti akan membantumu. Kerangka emas itu memperhatikan Qin Fe Yang mengucapkan beberapa patah kata, lalu melambaikan tangannya, dan kedua pil obat itu menerobos udara, berubah menjadi energi besar, dan mengalir ke dalam tubuh. Kali ini giliran Lu Ji Ajin yang memorbankan niat membunuh di tangannya. Jangan katakan itu. Niat membunuh naga es sungguh kuat. 99 kesengsaraan surgawi dialami selama keseluruhan proses. Bahkan si kerangka emas, melihat pikiran membunuh ini, tak kuasa menahan rasa takut dalam hatinya. Tunggu sampai bencana berakhir. Rui Guang turun dari langit dan menenggelamkan kerangka emas. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Sekitar setengah jam berlalu, Rui Guang akhirnya menghilang. Sebuah gambar yang indah, disajikan di hadapan banyak orang. Itu adalah seorang wanita muda, mengenakan gaun panjang berwarna ungu muda, dengan sutra biru hitam legam, lembut dan cerah, dengan fitur wajah yang sangat halus, seperti peri yang melayang dalam sebuah lukisan. Wanita ini, tidak peduli bentuk tubuh, penampilan, atau temperamennya, dapat bersaing dengan Putri Duyung, Huo Lian dan lainnya. Tidak heran kalau Feng yang sangat menyukainya, jadi dia sangat cantik. Orang gila itu mengerutu. Bahkan dia pun menakjubkan. Sayang. Feng yang menatap wanita yang berdiri di depannya, wajahnya semakin terobsesi, dan berlari dengan tangan terbuka. Namun wanita itu, dengan sejumput alis, langsung menendangnya. Sambil melolong memilukan bagaikan babi, Feng yang segera menghantam tanah di bawahnya bagaikan bola. Itu benar-benar mencari kematian. Wanita itu mendengus dingin dan menunduk memandang dirinya sendiri, wajahnya yang tiada taraf penuh dengan kegembiraan. Longchen tersenyum dan berkata, ini, kakak ipar, kita. Aku bukan kakak iparmu, jangan berteriak. Wanita itu langsung melotot ke arah Longchen. Apa? Longchen tertawa datar. Bagus. Ketulusan tidak menipu. Wanita itu mengangguk, menatap beberapa orang dan berkata, nama kucu Yue, kalian bisa memanggilku kakak Yue, dan katakan dengan serius, aku tidak ada sangkut pautnya dengan Feng yang ini, apalagi dengan pasangan. Qin Fei yang saling memandang dan menatap Feng yang di bawah dengan simpati. Ini sungguh kejam, disengaja dan kejam. Yue, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Hatiku padamu tak pernah berubah dari kehidupan lampau hingga kehidupan sekarang. Feng yang meringis. Apa? Dulu dan sekarang? Qin Fei yang saling memandang, menatap mereka dengan curiga, dan berkata, apakah kalian memiliki ingatan dari kehidupan kalian sebelumnya? Ingatan tentang kehidupan kita sebelumnya telah dipulihkan sejak kita menyadari makna yang tertinggi. Feng yang berkata dengan acu tak acu, lalu menatap cuyue dan berkata, sayang, mengapa kita tidak bersama di kehidupan sebelumnya? Sekarang tidak mudah, kita punya kehidupan baru, tapi kita tidak bisa hidup seperti yang tersisa. Menghilanglah sejauh yang kau bisa. Cuyue menatapnya dengan dingin, menunduk, dan berteriak, ayo kita semua keluar untuk putri ini. Ledakan. Didampingi oleh aura yang menakutkan, kerangka ungu menyapu keluar dari tanah di bawah dan berdiri rapi di belakang cuyue. Aku pergi. Kinfe yang saling berpandangan dengan cemas. Saya pikir hanya ada cuyue di gunung Kianma. Tanpa diduga, ada begitu banyak kerangka ungu yang tersembunyi. Itu benar. Itu kerangka ungu. Murni. Mungkin, setidaknya puluhan ribu. Temui yang mulia sang putri. Semua kerangka ungu itu membungkus serempak. Yang mulia. Kinfe yang dan kelima orang itu terkejut lagi. Kamu belum tahu, Yue adalah seorang putri dari sebuah dinasti di kehidupan sebelumnya, dan semua kerangka ini adalah pengawalnya. Bahkan jika dia meninggal dan berubah menjadi hantu, dia akan tetap setia padanya. Setelah memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya, dia telah menjaga sisinya. Jalan Feng Yang. Putri dinasti. Kinfe yang terkejut. Ini di luar imajinasi. Bagaimana denganmu? Gila penasaran. Saya. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah pendekar pedang yang berjiwa bebas. Aku sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti ketenaran dan kekayaan. Feng yang tersenyum bangga. He he. Selama ini kamu adalah lelaki yang kesepian. Serigala bermata putih itu menghina. Bukankah buruk jika sendirian? Feng Yang mendengus dingin, menatap Cuyue dan berkata, meskipun putri seperti dia tampak agung di permukaan, dia sebenarnya lebih lelah daripada orang lain, dan dia juga memikul tanggung jawab dan beban yang berat, jadi dia sama sekali tidak bahagia. Maaf, aku senang. Cuyue memutar matanya ke arahnya, menatap kerangka-kerangka umu itu, dan berkata, mulai sekarang, orang-orang ini adalah tamu terhormat dinasti Cukita. Kamu harus memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang sama seperti kamu memperlakukan putri ini. Ya, para kerangka umu itu meraung serempak. Sungguh luar biasa. Saya menghitungnya dengan cermat. Ada 12 ribu kerangka umu di sini. Ini adalah pasukan Dewa Kematian yang mengerikan. Transmisi suara Serigala bermata putih. Begitu banyak. Qin Fei yang terkejut. Memang. Kerangka umu ini memiliki kekuatan bertarung yang melampaui mereka. Saat itu, apa yang disebut legion Dewa Kematian di Kerajaan Tuhan hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Dan. Ini adalah kerangka, jiwa orang yang mati, jadi mereka adalah Dewa Kematian yang sesungguhnya. Untungnya tidak ada keinginan untuk asteris 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 sebelumnya. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Kamu baik padaku, dan tentu saja aku tidak akan pelit. Cuyuyu melambaikan tangannya, dan tanah di bawahnya segera mulai retak dan runtuh. Saat ini, Qin Fei yang dan beberapa orang lainnya semuanya menantikannya. 4918. Klik. Ledakan. Diiringi suara gemuruh, seekor raksasa terbang keluar dari tanah. Ini adalah kehidupan yang seperti naga. Seluruh tubuhnya, jernih seperti kristal, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Namun tidak dapat merasakan napas. Kelihatannya tidak mengancam sama sekali. Namun pada saat berikutnya, dengan lambayan tangan Cuyue, lapisan kekuatan segel muncul di atasnya. Dengan suara keras, listrik pun hancur. Ledakan. Aura hukum yang luas meledak seperti letusan gunung berapi. Itulah nafas hukum waktu. Ini adalah fena ilahi. Mata serigala bermata putih itu menunjukkan cahaya aneh. Iya. Feng yang mengangguk, dengan sedikit keinginan di matanya, dan berkata, dikatakan bahwa urat nadi dewa akan terus tumbuh, dan ketika suatu hari, ketika mereka tumbuh menjadi urat nadi dewa tingkat dewa teratas, mereka akan dapat memancarkan kekuatan magis. Kekuatan ajaib. Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Kebaikan. Konon katanya, dengan kekuatan ini, saat Anda memahami makna mendalam hukum tersebut, Anda bisa memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Jalan Feng yang. Mustahil. Qin Fei yang menatap urat nadi dewa dengan heran. Benda ini, ada efek seperti itu. Tetapi itu pasti urat nadi keilahian tingkat dewa. Dan, itu haruslah urat nadi ketuhanan yang sesuai. Contohnya, Time Define Vein ini. Ketika ia tumbuh menjadi urat nadi keilahian tingkat dewa, hanya ketika Anda memahami makna mendalam dari hukum waktu, Anda dapat memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Juga, urat nadi dewa harus tumbuh, sangat perlahan. Aku tidak tahu sudah berapa tahun wadah ilahi waktu ini ada, tetapi ia tetap saja hanyalah sebuah vena ilahi tingkat rendah. Bahkan kita tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah urat dewa benar-benar dapat tumbuh hingga tingkat dewa. Feng yang mengerutkan kening. Hanya saja kamu meragukannya. Cuyue meliriknya, lalu menatap Kinfei Yang dan yang lainnya, lalu berkata, jika kalian ingin tumbuh ke tingkat dewa, kalian memerlukan syarat yang diperlukan, yaitu vitalitas. Daya hidup. Kinfei Yang terkejut sejenak. Benar. Di medan perang Tianyu, tidak ada vitalitas, dan urat nadi dewa akan selalu tertidur lelap dan tidak akan pernah tumbuh. Tetapi jika Anda mengubahnya ke dunia lain yang penuh semangat, Anda dapat membangkitkan vitalitas pembuluh darah ilahi. Sebenarnya. Sederhananya, pertumbuhan pembuluh darah ilahi membutuhkan tiga hal. Vena jiwa, urat kristal, kekuatan sumber. Cuyue menjelaskan. Vena jiwa, urat kristal, kekuatan asal. Serigala bermata putih tersenyum. Bukankah semua hal ini ada di dunia Suanwu? Vena jiwa, semakin banyak urat kristal, semakin kuat kekuatan sumbernya, dan semakin cepat urat ilahi tumbuh. Jadi ketika saatnya tiba, Anda dapat membawa kembali urat nadi ilahi ke dunia tempat Anda berada. Kata Cuyue. Tidak bisa pada saat yang tepat, bisa sekarang. Orang gila itu tertawa. Sekarang. Cuyue tertegun sejenak dan bertanya dengan heran, kamu bisa meninggalkan medan perang Tianyu kapan saja. Itu tidak akan berhasil. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana cara mengembalikan vena ilahi? Cuyue bingung. Hei hei. Orang gila dan serigala bermata putih saling memandang dan tertawa. Kalau begitu urat nadi dewa ini, aku terima dengan kasar. Qin Fei yang menundukkan tangannya sebagai ucapan terima kasih, lalu melambaikan tangannya, urat nadi dewa menghilang tanpa jejak, dan diam-diam berkata, Huo Lian, jaga urat nadi dewa ini. Pembuluh darah dewa. Huo Lian tertegun sejenak, lalu bergegas keluar halaman. Dia menatap urat nadi dewa di langit. Tiba-tiba wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Ini adalah urat nadi waktu yang ilahi, yang dapat melahirkan pesona energi waktu. Suara Qin Fei yang terdengar di langit. Ada hal seperti itu di dunia. Teratai api terkejut. Dan seiring berjalannya waktu, urat nadi dewa memasuki dunia suanwu, dan di dalam kehidupan besar itu, urat nadi dewa yang tertidur pun langsung terbangun. Nadi-nadi dewa benar-benar bergerak sendiri, seperti seekor naga hidup. Mengikuti. Tanpa perlunya teratai api untuk mengambil tindakan, urat-urat dewa menggali ke dalam bumi dengan sendirinya, terletak di antara urat-urat kristal dan urat-urat jiwa di dalam tanah. Di luar. Qin Fei yang juga bisa merasakan pemandangan ini, sungguh luar biasa. Nadi-nadi ilahi, seakan-akan memiliki kesadarannya sendiri. Apakah kau mengirimkannya ke pecinta luar angkasa? Betapapun besarnya kekuatan hidup dari fetis luar angkasa, itu tidak ada gunanya, karena dalam fetis luar angkasa, tidak ada kekuatan asal. Fena ilahi harus berada di dunia nyata agar dapat terbangun dan bertumbuh. Dan, hanya dalam keadaan terbangun, urat-urat ilahi akan melahirkan kristal-kristal energi. Chuyue menatap Qin Fei yang dengan curiga. Hei hei! Serigala bermata putih dan pencuri gila tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Chuyue menatap mereka berdua dengan bingung. Serigala bermata putih itu menggertakkan giginya dan berkata, kami bukan penganut paham angkasa. Namun sebelum dia selesai berbicara, Qin Fei yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan serigala bermata putih itu, dan tersenyum tipis, tidak apa-apa, taruh saja di sana dulu, lalu kembali ke alam Tianyun nanti. Kebaikan! Serigala bermata putih menatap Qin Fei yang dengan curiga. Qin Fei yang berkata melalui transmisi suara, mengenal orang, mengenal wajah, tetapi tidak mengenal hati, lebih baik menyembunyikan keberadaan dunia Xuanwu dari mereka. Begitulah adanya. Serigala bermata putih itu tiba-tiba tersadar, menganggup dan berkata, ya, ya, carilah tempat untuk menaruhnya terlebih dahulu, baru kemudian kembali dan bicarakan hal itu. Chuyue menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Longchen bertanya, seberapa jauh Singhai dari sini? Jauh sekali. Singhai berada di tengah medan perang Tianyu. Apakah kamu akan pergi ke Singhai? Chuyue curiga. Feng yang berkata, lawan mereka ada di medan perang utara, dan tentu saja mereka akan pergi ke Singhai. Apakah lawanmu kuat? Chuyue bertanya. Sangat kuat. Longchen menganggup dan tersenyum, jadi di masa depan, saya harap yang mulia putri dapat membantu kita. Ini perlu. Meskipun aku sudah mati, aku masih tahu bahwa aku akan membalas rasa terima kasihku. Lagi pula, sekarang aku bukan lagi hantu. Chuyue merasakan vitalitas dalam tubuhnya, dan ada senyum tak tersamar di wajahnya. Tetapi, tiba-tiba, Chuyue menatap kerangka ungu di belakangnya dan mendesah, mereka semua adalah pengawalku semasa hidup mereka dan setiap adaku, jadi aku berharap beberapa dari mereka juga dapat membantu mereka. Tentu saja tidak masalah untuk membantu mereka, tetapi betapa mematikannya bencana itu, Anda telah mengalaminya sendiri. Dengan begitu banyaknya bawahanmu, kami benar-benar tidak dapat membantumu. Kata Qin Fei Yang. Aku tahu itu. Chuyue mengangguk, setelah ragu sejenak, dia berkata, namun, kekuatan mereka tidak sekuat aku dan Feng Yang. Aku rasa malapetaka mereka tidak sebanding dengan malapetaka kita. Mungkin tidak sekuat bencana yang Anda alami. Tetapi meskipun begitu, itu jelas bukan sesuatu yang dapat kita lawan. Tentu saja, jika Anda bersikeras membantu mereka mengatasi musibah ini sekarang, kami juga tidak keberatan. Tetapi kami hanya menyediakan pil obat. Qin Fei Yang berbicara. Maknanya cukup jelas. Mustahil bagi mereka untuk melampiaskan niat membunuh Sang Naga Es guna membantu para kerangka ini mengatasi musibah. Atau, Chuyue merenung sejenak, lalu menggigit gigi peraknya dan berkata, aku akan mencobanya, bisakah aku menghentikan malapetaka mereka. Sayang, Anda tidak dapat mengambil risiko seperti itu. Wajah Feng yang berubah, dan dia segera membujuk. Bahkan jika kesengsaraan surgawi yang dialami kerangka ungu benar-benar lebih rendah dari mereka, itu tentu bukan sesuatu yang dapat diatasi oleh Chuyue. Mereka berkorban untuk melindungiku, dinasti Chu, dan benua ini. Sekarang setelah aku memiliki kesempatan untuk menghidupkan mereka kembali, tentu saja aku tidak bisa menyerah. Chuyue menangkupkan kedua tangannya, menatap kerangka ungu di depannya, dan berkata, melaksanakan malapetaka mungkin akan gagal, siapa di antara kalian yang bersedia mencobanya. Aku mau. Semua kerangka ungu mengangguk tanpa ragu-ragu. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka setia kepada Chuyue. Bagus. Chuyue mengangguk, melirik ke arah segerombolan kerangka, dan akhirnya mendarat di salah satu kerangka, sambil berkata, Keluarlah. Kerangka itu langsung berdiri. Chuyue menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sebuah duir tiandan dan sebuah pil pemecah penghalang mayat hidup muncul dan terbang di depan Chuyue. Chuyue mengambil dua pil itu, menarik nafas dalam-dalam, lalu menghancurkannya. Dua pil itu langsung berubah menjadi energi yang sangat besar dan mengalir ke tubuh kerangka itu. Mengaum. Rasa sakit seperti tertusuk air mata langsung menjalar ke seluruh tubuh. Feng Yang, Chuyue baru saja mengatakan bahwa orang-orang ini berkorban untuk melindunginya, melindungi dinasti Chuyue, dan melindungi benua ini. Apa yang terjadi di medan perang Tianyu? Sehingga medan perang itu menjadi seperti sekarang ini. Gila penasaran. Bekas medan pertempuran Tianyu memiliki nama lain, benua Tianyu. Di sini, Tianjiao keluar dalam jumlah besar, dan yang kuat seperti awan. Basis kultivasi seperti milikmu hanya bisa disebut pemula di benua Tianyu sebelumnya. Tentu saja, tidak jauh berbeda dengan seorang pemula sekarang. Feng Yang tertawa. Hah! Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Ini sungguh mengejutkan. Pada saat itu, benua Tianyu dikuasai oleh empat dinasti terkuat. Mereka adalah dinasti Chu, dinasti Wu, dinasti Xia, dan dinasti Wei. Empat dinasti, duduk dalam kuartet, dunia menyerah. Namun keempat dinasti tersebut telah bertempur secara terbuka dan rahasia. Hanya dalam satu hari, perang empat dinasti meletus total. Dalam pertempuran itu, darah mengalir deras, dan banyak sekali makhluk yang mati secara tragis. Benua Tianyu juga sedang runtuh. Akhirnya, kaisar dari empat dinasti mengambil tindakan secara pribadi. Keempat kaisar ini semuanya adalah guru agung dari kesempurnaan agung Nirvana, dan mereka hampir menguasai semua makna agung. Hanya selangkah lagi, mereka dapat melangkah ke alam keabadian. Mereka adalah kekuatan-kekuatan puncak yang ada di dunia ini. Bisa dibayangkan, bencana macam apa yang akan mereka timbulkan bagi benua Tianyu. Akhirnya, semuanya di sini hancur. Vena jiwa, urat kristal, dan banyak urat ilahi. Tidak hanya semua makhluk di benua Tianyu, tetapi juga keempat kaisar, juga musnah bersama. Karena perang inilah benua Tianyu menjadi medan perang Tianyu saat ini. Selain jiwa-jiwa dan kerangka yang mati, tidak ada satupun orang yang hidup. Feng yang mendesah. Wajah Qin Fei yang penuh dengan keterkejutan ketika beberapa orang mendengarnya. Tanpa diduga, kehancuran benua ini disebabkan oleh perang. Konon katanya Singhai adalah tempat jatuhnya empat kaisar. Dan kaisar dinasti Cu adalah ayah Cu Yue. Bisa dibayangkan betapa tingginya status Cu Yue di masa lalu. Feng yang tertawa. Lalu kau masih keras kepala mengejarnya. Serigala bermata putih itu menghina. Di hadapan cinta, semua orang sama, dan tidak ada kehormatan, kan? Lagipula, aku tidak jatuh cinta padanya setelah dia meninggal. Sewaktu aku masih hidup, aku selalu mengejarnya. Meskipun saat itu dia sama sekali tidak melihatku, aku tidak menyerah. Bagaimanapun, dia sudah menjadi wanita yang diidentifikasi Feng yang dalam hidupku. Baik hidup maupun mati, aku akan melindunginya di sisinya. Feng yang mengepalkan tangannya erat-erat, dan matanya menunjukkan keyakinan yang kuat. 4999 Ruang percakapan. Bencana kerangka ungu telah muncul. Sungguh. Bencana kerangka ungu jauh lebih lemah daripada bencana kerangka emas. Namun tetap tidak bisa diremehkan. Misalnya, Qin Fei yang merasakan krisis yang fatal. Klik. Bencana pertama jatuh, dan kerangka ungu itu terpukul keras di tempat, tetapi ia masih dapat menahannya. Cara kedua. Cara ketiga. Sampai bencana kesepuluh, kerangka ungu itu kelelahan. Tubuhnya pun terancam hancur. Pada saat ini, tanpa ragu-ragu, Cu Yue berdiri di langit di atas kerangka ungu. Yang mulia, tidak. Si kerangka ungu berseru cemas. Dulu kau mengorbankan nyawamu untuk melindungiku, kini biarkan aku yang melindungimu. Cu Yue mengangkat kepalanya dan menatap kesengsaraan surgawi. Klik. Kesengsaraan surgawi ke sebelas sedang melanda. Krok panjang Cu Yue berkibar, dan sutra birunya berkibar bagaikan seorang ratu, menatap ke langit. Dengan suara keras, dia menghantam secara berkelompok, lengan rampingnya mengandung kekuatan suci untuk menghancurkan langit dan bumi, dan dia menghancurkan malapetaka dengan satu pukulan. Tentu saja. Orang gila itu mengerutu. Candaan. Sebagai jiwa orang mati, makna tertinggi yang kita kuasai hanyalah yang kedua. Hal yang paling kuat adalah daging dan kekuatan kita. Memakan jiwa-jiwa yang mati tak terhitung jumlahnya, tubuh dan kekuatan Yue akan melampaui milikku. Feng yang tersenyum bangga. Lebih dari kamu. Lalu apa yang kamu banggakan? Bahkan bukan seorang wanita. Penghinaan yang gila. Jadi apa? Aku bangga padanya? Bangga padanya? Bukan. Feng yang mendengus dingin. Orang gila itu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku mengerti mengapa cuyue tidak menyukaimu. Mengapa? Feng yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu seekor anjing penjilat. Wanita tidak menyukai pria seperti itu, mengerti. Ejekan yang gila. Pria seperti apa yang disukai wanita secara umum? Feng yang curiga. Omong kosong. Tentu saja laki-laki yang bertanggung jawab, bertanggung jawab, dan jantan. Tidak akan pernah ada harapan bagi orang sepertimu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Tanggung jawab, tanggung jawab, maskulinitas. Feng yang berbisik. Serigala bermata putih itu menatap Feng yang dan berkata sambil tersenyum rendah, apakah menurutmu dia bisa mengerti? Saya khawatir saya tidak mengerti. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pria ini sangat kuat, tetapi kecerdasan emosionalnya sangat rendah. Jika tidak, orang yang begitu luar biasa, yang telah mengejar seorang gadis selama dua kehidupan, masih tidak bisa mengejarnya. Ledakan. Saat kesengsaraan surgawi datang sili berganti, Cuyue juga mulai kehilangan berat badan. Jejak darah menetes dari sudut mulutnya. Wajahnya juga sedikit pucat. Yang mulia, sudah cukup. Jangan terus seperti ini, itu akan menyakitimu. Cepatlah kembali. Kerangka umu itu sangat marah. Namun Cuyue menutup telinga dan tetap berdiri di langit. Sayang, aku di sini untuk membantumu. Feng yang berteriak dan menyapu di depan Cuyue. Apa yang kau lakukan di sini? Minggir. Cuyue mendengus dingin. Saya bukan bawahanmu, kamu tidak punya hak memerintah saya. Lagipula, aku seorang lelaki, bagaimana mungkin aku bisa melihat wanita yang kucintai dalam bahaya dan tetap bersikap acuh-ta'acuh. Feng yang berdiri di depan Cuyue dengan satu langkah, menghadapi malapetaka. Ikut andil dalam hal ini. Cuyue mendengus, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya. Ledakan. Keduanya menembak bersamaan. Harus kuakui, kekuatan bertarung mereka berdua sungguh luar biasa. Tanpa diduga, satu demi satu malapetaka pun menimpa. Tahu terakhir. Ledakan. Kesengsaraan surgawi yang ke-99 akan datang. Dua orang yang terluka parah tak kuasa menahan diri untuk tenggelam. Tingkat mematikan dari kesengsaraan surgawi yang ke-99 adalah jumlah dari 98 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Tian Wei yang mengerikan itu, bahkan mereka tidak bisa menahan gemetar. Ayo bantu mereka juga. Kata Longchen. Baris. Qin Feiyang mengangguk. Kekuatan iman meraung. Tiga ribu inkarnasi, mata Tuhan terbuka. Pada saat yang sama, Putri Duyung, Qin Batian dan yang lainnya keluar dari dunia Suanwu. Bantu mereka memperbaiki cedera mereka. Qin Feiyang menunjuk ke arah Feng Yang dan keduanya. Bagus. Putri Duyung membuka mata kehidupan, dan energi kehidupan yang besar mengalir ke arah mereka berdua seperti air pasang. Ini. Chu Yue terkejut. Ini pertama kalinya saya menjumpai vitalitas yang begitu besar. Jangan panik, itu semua urusanmu. Feng Yang meyakinkannya, menatap bencana terakhir, dan berkata, besiaplah untuk menyerang. Chu Yue melirik kelompok Qin Feiyang, dan segera bergabung dengan Feng Yang untuk membunuh Tianji. Ledakan. Itu seperti komet yang bertabrakan. Sebuah momentum penghancuran dunia meletus. Engah. Keduanya langsung menyemburkan darah, dan tubuh kekar mereka hancur berkeping-keping. Bahkan energi kehidupan mata kehidupan sulit diperbaiki. Mundurlah. Qin Feiyang berteriak. Feng Yang mendengar ini, dan tanpa berpikir panjang, meraih Chu Yue dan menyerbu pergi. Tepat pada saat berikutnya. Kekuatan iman, 27 ribu kebenaran tertinggi, meraung di langit, dan menghadapi perampokan hari itu. Tapi itu belum berakhir. Orang gila itu melambaikan tangannya, dan pedang segala kejahatan terbuka. Selama tiga hari dia datang ke gunung Tianma, dia menyerap cukup banyak kekuatan jahat untuk membuka pedang segala kejahatan tiga kali dalam perjalanan. Untuk sesaat, semua kekuatan jahat tercurah dan tertumpah ke dalam pedang segala kejahatan. Dentang. Saat orang gila itu melambaikan tangannya, pedang segala kejahatan bangkit kembali, meletus dengan bilah tajam yang mengoyak dunia, membunuhnya dengan dahsyat. Namun, setelah pemboman berkelanjutan mereka, bencana terakhir tidak sepenuhnya runtuh. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Betapa mengerikannya bencana mematikan ini. Untuk sisa bencana, teruskan membunuh kerangka ungu. Cu da. Cu Yue berteriak. Yang mulia, di kehidupan selanjutnya, bawahanku akan mengikutimu lagi. Kerangka ungu itu meraung dan menyerbu menuju malapetaka. Tapi pada saat yang sama. Melihat Cu Yue dengan wajah pucat, Feng yang tiba-tiba menggertakkan giginya, menyapu dalam sekejap, meninju langit dengan pukulan, dan berteriak, hancurkan untukku. Ledakan. Dengan suara keras yang mengguncang langit, Feng Yang dan Tian Jie bertabrakan. Bencana akhirnya meredah. Dan tubuh Feng Yang juga hancur di tempat. Jiwa ilahi yang tenggelam oleh Yue kesengsaraan surgawi terus-menerus terkoyak. Anda. Cu Yue menyaksikan pemandangan ini dengan kaget dan marah. Anak ini, biarlah dia bertanggung jawab, bersikap jantan dan jantan, dan dia tidak bilang biarkan dia mati. Serigala bermata putih itu sangat terdiam. Qin Fei Yang juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dengan lambayan tangannya, sepotong keyakinan pun terguling, menyelamatkan jiwa terakhir Feng Yang yang tersisa. Kemudian, Putri Duyung menggunakan mata kehidupan untuk membantu Feng Yang membentuk kembali jiwa dan tubuhnya. Pada saat yang sama, saat bencana meredah, awan keberuntungan pun berdatangan. Segera, kerangka umu itu tenggelam oleh Rui Guang yang jatuh. Bagaimana kabarnya? Cu Yue tersadar kembali, lalu dengan cepat mendarat di samping Qin Fei Yang dengan segala lukanya, menatap jiwa yang tersisa yang diselimuti energi kehidupan, dan bertanya. Sudahlah, dengan istriku di sini, akan sulit baginya untuk mati. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Cu Yue langsung menatap Putri Duyung itu, dia sungguh cantik jelita. Kemudian, dia menatap mata kehidupan dengan penuh keheranan di matanya. Benda ini memiliki energi kehidupan yang mengerikan. Waktu berlalu dengan tenang. Feng Yang terluka parah, dan butuh ratusan napas untuk membentuk kembali tubuhnya. Hei hei, kakak dan adik, terima kasih. Dia menyeringai pada Putri Duyung. Putri Duyung itu menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, lain kali jangan bersikap gegabuh. Yakinlah. Melihat tidak akan ada waktu berikutnya. Tadi itu hanya demam sesaat. Feng Yang tersenyum malu-malu. Jika bukan karena Qin Fei Yang dan Putri Duyung, dia pasti akan mati di bawah sisa-sisa perampokan hari itu. Kalau dipikir-pikir lagi, saya jadi takut. Kepala panas. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, kupikir kau benar-benar melakukannya untuk Cu Yue. Apa yang tertulis di sini? Aku bukan untuk Yue R, tapi untuk siapa. Jika Yue R tidak cemas, aku tidak akan bersikap impulsif seperti ini. Itu reaksi Naluriah. Feng Yang melotot ke arah serigala bermata putih itu. Serigala bermata putih bertanya, maksudnya, kamu menatap Cu Yue dengan tergesa-gesa, lalu kepalamu menjadi begitu panas hingga kamu bergegas maju dengan putus asa. Tentu saja. Feng Yang menganggup dan berkata dengan kebencian yang terpendam, anak serigala yang mati, jangan memancing perselisihan. Serigala bermata putih itu tiba-tiba mengangguk, menatap Cu Yue dan berkata, reaksi Naluriah seseorang adalah cara terbaik untuk melihat ketulusannya, jadi sekarang, aku pada dasarnya dapat yakin bahwa anak ini benar-benar menyukaimu, dan dapat melakukan apa saja untukmu. Mendengar kata-kata serigala bermata putih, Feng Yang sedikit tertegun. Setelah sekian lama, apakah ini masih membantunya? Akan salah. Itu memalukan. Dia mengira bahwa White Eye Wolf sedang mencoba untuk memulai hubungannya dengan Cu Yun. Hmm. Orang yang tidak punya pikiran. Cu Yue mendengus dingin dan berbalik untuk melihat kerangka ungu yang ditenggelamkan oleh Rui Guang. Melihat sikap dingin Cu Yue, Feng Yang menjadi cemas dan bertanya dalam hati, apa maksudnya? Tidak tahu. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga mengabaikannya secara langsung. Sebelum perampokan berakhir, Cu Yue segera berlari untuk memperhatikan keadaan Feng Yang. Dapat dilihat bahwa Cu Yue bukanlah orang yang acuh-ta'acuh. Dan orang yang tidak punya pikiran panjang ini tidak mengingkarinya, tetapi menyalahkannya karena bersikap tidak rasional. Kadang-kadang menyalahkan atas nama suatu keprihatinan. Tampaknya orang ini tidak terlalu emosional. Sekitar setengah jam berlalu, Rui Guang, Si Yang Yun, akhirnya bubar. Seorang pria setengah bayar berpakaian hitam muncul di hadapan semua orang. Pria itu tingginya sekitar 1,9 meter. Kuat dan kokoh secara fisik. Dengan rambut hitam pendek, ia dapat digambarkan sebagai seekor harimau yang memiliki punggung dan pinggang. Yang Mulia. Pria besar itu berlari dengan terkejut, menatap Chu Yue dan berkata, bawahan ini telah berhasil. Iya. Chu Yue mengangguk, wajahnya penuh kegembiraan, dia menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata, tapi kalian harus berterima kasih kepada mereka, jika bukan karena mereka, aku tidak akan bisa menghentikan malapetaka ini untuk kalian. Terima kasih atas bantuanmu. Sudah berjalan di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya dan membungkuh. Bagus. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menunjuk Feng Yang dan berkata, dialah orang yang benar-benar mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanmu. Tubuh Feng Yang telah lama dibentuk kembali. Dan, luka-luka Chu Yue juga disembuhkan dengan bantuan Putri Duyung. Ini, Feng Yang, terima kasih. Saya berharap bisa memaafkan pelanggaran sebelumnya. Sudah menatap Feng Yang dengan ekspresi malu. Karena sebagai pengawal Chu Yue, baik di kehidupan sebelumnya atau sebagai orang mati selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah memandang Feng Yang dengan baik. Kecil, remeh. Feng Yang melambaikan tangannya dan menatap Chu Yue dengan kekaguman di wajahnya. Hai. Chuda menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pria ini, jangan katakan apapun lagi, tapi perasaannya terhadap Yang Mulia Putri Kerajaan sungguh sempurna. 4920. Qin Fei Yang menatap Chu Yue dan tersenyum ringan, kamu telah melihat kekuatan malapetaka dengan mata kepalamu sendiri, apakah kamu masih ingin terus membantu mereka mengatasi malapetaka? Chu Yue mendengar ini dan melihat kerangka ungu di belakangnya. Dia benar-benar ingin agar mantan bawahan di depannya ini terlahir kembali, tetapi kekuatannya tidak mengizinkannya. Dia tidak cukup kuat untuk menahan semua musibah. Yang Mulia, sudah lama aku datang ke Jepang, nanti saja kita bicarakan. Ya, Anda adalah harapan dinasti Chukami, dan Anda tidak dapat mengambil risiko ini. Sekelompok rangka ungu membuka mulut mereka. Hai. Chu Yue menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan membantumu menyingkirkan jiwa yang mati itu setelah aku memiliki cukup kekuatan untuk melawan malapetaka itu. Oke. Kerangka ungu itu mengangguk. Wee hao. Tiba-tiba, Longchen menoleh untuk melihat ke arah gunung tertentu, dan matanya berkedip dengan cahaya dingin. Seseorang. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga sedikit terkejut, lalu dengan cepat menoleh untuk melihat. Mereka melihat cahaya dan bayangan ungu menyapu dari pegunungan, lalu melarikan diri ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Itu adalah kerangka berwarna ungu. Sejujurnya, semua kerangka terlihat sama. Satu-satunya perbedaan adalah jantan dan betina, serta ukuran tulangnya. Jadi Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak tahu siapa kerangka ungu ini dan dari mana asalnya. Tetapi, Chu Yue, Feng Yang, dan Cuda mengenali asal-usul kerangka itu sekilas. Orang-orang dari dinasti Wu. Beraninya kau datang ke sini untuk memata-matai kami. Itu benar-benar seperti mengundang kematian. Cahaya dingin melintas di mata Cuda, dan dia mengejarnya seperti kilat. Dinasti Wu. Qin Fei Yang terkejut sejenak. Apa perbedaan antara kerangka dinasti Chu dan dinasti Wu? Mereka benar-benar tidak dapat melihatnya, dan mereka merasa semua kerangka itu terlihat sama. Cuda berhenti mengejar. Chu Yue membuka mulutnya. Cuda tertegun sejenak, lalu berhenti dengan cepat, menatap Chu Yue dengan curiga, dan berkata, Yang mulia putri, mengapa Anda tidak mengejar? Orang ini pasti telah melihat bahwa Anda telah dilahirkan kembali dan terlahir kembali sebagai manusia. Ketika Anda kembali, Anda pasti akan melapor kepada Wu. Pangeran tertua dan guru nasional dinasti. Ya, keduanya bukan guru yang baik. Kerangka lainnya pun ikut berbicara. Bahkan Feng yang tidak bisa menahan cemberutnya, seolah-olah dia takut pada dinasti Wu. Bagus. Masalah ini akan terungkap cepat atau lambat. Chu Yue melambaikan tangannya, menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata, Beberapa dari mereka telah bersikap baik padaku, jadi aku harus memberitahu kalian, Pangeran tertua dan guru nasional dinasti Wu bukanlah orang baik. Saat kalian bertemu dengan mereka, harap berhati-hati. Terima kasih telah memberitahuku. Namun bagi kami, satu teman lagi adalah satu cara lagi. Jika orang-orang dari dinasti Wu juga bisa menjadi teman kita, tentu saja kita tidak bisa memintanya. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Kaka, jangan naif begitu. Pangeran tertua dan raja dinasti Wu keduanya adalah tuan yang licik dan licik. Jika kamu memberitahu mereka bahwa kamu memiliki pil obat ajaib seperti itu di tanganmu, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadapmu, dan bahkan mengendalikanmu untuk menjadi pelayan mereka. Jalan Feng Yang. Ya, itu sungguh menarik. Qin Fei Yang tertawa. Sepertinya kamu tidak bisa mendengarkan. Feng Yang menggelengkan kepalanya, menatap Cu Yue, matanya berkilat penuh niat membunuh, dan berkata, sayang, kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini saja dan menyingkirkan mereka semua. Ketika Cuda mendengar ini, dia menatap Cu Yue dan berkata, Yang mulia, saya pikir apa yang dikatakan Feng Yang masuk akal. Meskipun kita dan dinasti Wu selalu memiliki kekuatan yang sebanding, sekarang kita memiliki para dermawan ini. Para dermawan ini tentu saja merujuk pada Qin Fei Yang. Dengan kata lain, jika Qin Fei Yang dapat dibujuk untuk membantu, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan kerangka dinasti Wu. Mendengar itu, Cu Yue menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya. Meskipun Cuda dan Feng yang memiliki rencana yang bagus, itu juga tergantung pada apakah orang-orang ini bersedia membantu mereka di dinasti Cu. Dan sebelumnya, Qin Fei Yang ini menjelaskan bahwa satu teman lagi berarti satu jalan lagi. Ini menunjukkan bahwa dia sendiri tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan dinasti Wu. Tuan Mudakin, jika aku dapat membuktikan bahwa orang-orang dinasti Wu memang orang-orang yang berbahaya, apakah kalian bersedia membantu kami? Tentu saja, sebagai syaratnya, di masa depan, dinasti Cu kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dan berurusan dengan orang-orang di dunia besar Suan Huang. Kata Cu Yue. Qin Fei Yang saling memandang. Cu Yue menambahkan, selain itu, di dinasti Cu saya, masih ada jiwa-jiwa mati lainnya yang tertinggal di luar. Jika semuanya dipanggil kembali, jumlahnya pasti setidaknya seratus ribu. Seratus ribu. Qin Fei Yang terkejut. Seratus ribu ini hanyalah kerangka ungu yang Anda lihat. Semua kerangka ungu telah mendapatkan kembali ingatan mereka tentang kehidupan mereka sebelumnya. Dan mereka, masih banyak lagi jiwa-jiwa dan kerangka-kerangka yang sudah mati yang belum bisa mengingat kembali kehidupan masa lalu mereka. Tentu saja, jiwa-jiwa yang mati dan kerangka-kerangka yang belum pulih ingatannya tidak terlalu membantu Anda dan dapat diabaikan. Chu Yue menjelaskan. Seratus ribu. Qin Fei Yang saling berpandangan dengan cemas. Seratus ribu kerangka ungu, ini sungguh jumlah yang mengerikan. Long Chen bertanya, lalu kamu dinasti Chu, apakah kamu masih memiliki kerangka emas yang sama seperti kamu dan Jin Yang? Chu Yue, Chuda, dan Feng Yang saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. Bagaimana? Long Chen bingung. Chu Yue menatap cakrawala dan mendesah, ada satu lagi. Siapa? Beberapa orang penasaran. Chu Tian Xiong. Dia adalah jenderal di sisi ayahku. Dia juga ayah saya, orang yang paling saya percaya. Kata Chu Yue. Lalu di mana dia sekarang? Long Chen curiga. Dia pergi ke Singhai. Kata Chu Yue. Singhai. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dan semuanya memandang ke arah Singhai. Dia membawa mantan Chu Wei Jun ke Singhai untuk mencari ayahku. Karena ayahku, aku terjatuh ke lautan bintang. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan hantu ayahnya. Sudah bertahun-tahun berlalu, namun hingga kini aku belum kembali, bahkan Chu Wei Jun pun tidak. Chu Yue khawatir. Siapa namamu? Qin Fei Yang bingung. Chu Wei Jun, di kehidupan sebelumnya dia adalah pengawal ayahku, yang bertanggung jawab melindungi keselamatan dinasti Chu kita. Totalnya 10 ribu orang. Tetapi setelah pertempuran tahun itu, hanya seribu jiwa yang selamat. Chu Tian Xiong adalah jenderal tentara Chu Wei. Baik saat dia masih hidup, atau setelah dia meninggal, kekuatannya sangat dahsyat. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup sekarang. Chu Yue mendesah. Sing He itu, apakah memang awalnya ada? Qin Fei Yang bertanya. Ya, lautan bintang selalu ada. Dan itu sangat panjang, sangat panjang sehingga bahkan orang-orang di benua Tianyu kita tidak tahu kapan itu muncul. Chu Yue mengangguk. Orang gila itu mendengar ini, memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata dengan heran, Sing He begitu misterius. Sing He adalah tempat yang penuh dengan legenda. Ada yang bilang di dalamnya ada pintu masuk ke neraka, ada yang bilang di dalamnya ada pintu masuk ke surga, dan ada yang bilang di dalamnya ada jimat kuno yang tersegel. Ada yang bilang, ada iblis yang tak tertandingi. Secara keseluruhan, ada pendapat yang berbeda. Namun, tak satupun legenda itu yang terkonfirmasi. Di kehidupan lampau, keempat dinasti kita bergabung untuk menjelajahi Sing He. Namun, saya mencari di seluruh Sing He dan tidak menemukan apapun. Chu Yue menggelengkan kepalanya. Sing He telah digeledah oleh kalian semua. Serigala bermata putih bertanya. Tentu saja. Kekuatan keempat dinasti kita tidak lemah sama sekali. Kemampuan untuk menjelajahi Sing He masih ada. Hanya saja, tidak ada untungnya. Tetapi satu hal yang pasti, Sing He sangat berbahaya dan penuh krisis. Awalnya aku menentang Cu Tian Xiong pergi ke Sing He, tetapi dia sangat ingin menemukan ayahku dan Kaisar, bahkan aku pun tidak dapat menghentikannya. Chu Yue menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini menunjukkan bahwa Cu Tian Xiong memang setia kepada ayahmu. Qin Fei yang tertawa. Kebaikan. Tetapi sejujurnya, saya tidak punya harapan lagi sekarang. Karena jika ayah Kaisar benar-benar berubah menjadi jiwa yang mati, dia seharusnya sudah kembali kepada kita sejak lama. Namun hingga saat ini saya belum melihatnya. Berarti saat itu dia sudah berada di lautan bintang dan wujudnya sudah hancur total. Chu Yue mendesah. Turut berduka cita. Qin Fei yang menghela nafas, merenung sejenak, dan bertanya, bagaimana dengan kekuatan dinasti Wu saat ini? Mirip dengan kita. Pangeran tertua dan guru nasional dinasti Wu sama kuatnya dengan aku dan Feng Yang. Banyak jiwa yang mati di bawah komandonya juga telah mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya. Meskipun kita semua adalah manusia yang pernah meninggal, dan sekarang kita semua adalah jiwa yang telah mati, namun keluhan dan keluh kesah dari kehidupan sebelumnya tidak sirna begitu saja. Artinya, keluhan dan keluh kesah di kehidupan lampau masih terus berlanjut di kehidupan ini. Chu Yue menggelengkan kepalanya. Mengapa ini perlu? Orang-orang mati seperti lampu padam. Sudah saatnya melepaskan masa lalu. Qin Fei yang mendesah. Aku juga berpikir begitu, tapi dinasti Wu tidak berpikir begitu. Pada awalnya, saat ingatanku tentang kehidupan sebelumnya belum pulih, mereka ingin membasmiku. Jika bukan karena upaya mati-matian sang jenderal untuk melindungiku, aku khawatir aku tidak akan mampu melakukannya bahkan sebagai hantu. Karena mereka ingin melakukan ini, maka aku, dinasti Chu, secara alami akan menemaniku sampai akhir. Cahaya dingin melintas di mata Chu Yue. Qin Tua, apa pendapatmu tentang ini? Apakah kamu benar-benar ingin melawan dinasti Wu? Transmisi suara yang gila. Saya sangat berharap kita dapat menyelesaikan perselisihan antara dinasti Wu dan dinasti Chu dan mencapai aliansi. Dengan cara ini, kita akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan orang-orang di dunia Suan Huang. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Mungkin agak sulit. Lagi pula, dendam di antara mereka bermula dari kehidupan sebelumnya. Long Chen mendesah. Sebenarnya semua orang ingin sedikit terbuka, tidak peduli seberapa dalam keluhannya. Sama seperti dia dan Qin Fei Yang. Bukankah sebelumnya itu adalah musuh hidup dan mati? Dan sekarang, semua orang berjuang berdampingan, hidup dan mati bersama-sama, dan memperlakukan satu sama lain sebagai rekan yang paling terpercaya dan dapat diandalkan. Bukankah itu buruk? Di mana wilayah dinasti Wu? Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berbalik menatap Chu Yue dan bertanya. Di sisi barat. Terletak di pegunungan Tianhu. Apakah kamu mau pergi? Chu Yue curiga. Saya ingin pergi dan melihat. Qin Fei Yang mengangguk, berpikir sejenak, menatap Chu Yue dan bertanya, jika dinasti Wu bersedia mengesampingkan dendam masa lalu dan membentuk aliansi denganmu, apakah dinasti Chu Mu bersedia? Terima kasih telah menonton!